Kwek-kwek, kamu siap, Bek? Ini klerennya. Wow, kamu lihat nggak? Ayo lagi. Aku suka ini. Wow, awas, Ma. Udah aku bilangin ya. Ada apa ini? Mama bisa jatuh nanti. Tunggu dulu, Mama punya ide. Potong kardus menjadi bentuknya. Mulai dengan bagian ini ya. Oleskan lem ke selembar kardus panjang. Oleskan di sepanjang kardus. Oke, sudah cukup. Sekarang tekuk dan tempelkan ke kardus cat tadi. Tekan-tekan supaya aman. Selanjutnya, aku butuh selembar kardus kecil, sedikit lem, dan tempelkan di lengkungan bagian dalam. Buat satu lagi, gabungkan keduanya jadi membentuk huruf S. Bagian ini bisa diletakkan di atas, pakai pin biar tetap di tempatnya. Aku mau membuat angka 8. Kalau gagangnya ini ditarik, bentuknya berubah. Nah, bisa diisi kleren di dalamnya. Tapi jangan sampai jatuh. Gimana, Hazel? Wow, ini keren banget, Ma. Aku nggak butuh ini lagi. Silakan, sayang. Cobalah. Ini agak rumit. Wow, lihat itu. Mama senang kamu suka. Pura-pura nggak tahu aja deh. Hai, sayang. Halo, Pak. Sini peluk dulu. Tunggu. Kedengarannya nggak bagus. Ups. Nggak apa-apa. Papa di sini, sayang. Gantungan kunciku rusak. Maaf ya, Hazel. Kenapa? Kenapa hidup ini begitu kejam? Aku harus memperbaikinya. Aha, aku tahu harus ngapain. Ini kesayanganku. Aku harus bergerak cepat. Pasti ada sesuatu yang bisa kupakai. Ayolah, kumohon. Sudah terlambat, Pak. Aha, Pikachu. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Ini bahkan bukan cupcake sungguhan. Ini semua sampah. Tunggu sebentar. Kayaknya bisa pakai ini. Satu hal lagi. Aku butuh sarung tangan. Waktunya bekerja. Pertama, ambil pena. Gambar dua lingkaran di kardus. Terus, potong lingkarannya. Berikutnya, buat lubang di salah satu lingkaran. Ini mudah. Buat tiga persegi panjang kecil dari kardus. Oleskan lem ke bagian bawah lubang. Terus, aku butuh salah satu persegi panjang tadi. Tempelkan ke lingkaran. Lakukan hal yang sama di samping dan atasnya. Oleskan lem di bagian atas persegi panjang. Sekarang saatnya lingkaran kedua. Tempelkan semuanya. Tapi ini belum selesai. Aku punya selembar kardus panjang. Tempelkan di sekeliling lingkaran. Sisakan sedikit bagian yang terbuka. Sejauh ini bagus. Sekarang, cat kardusnya. Warna pink ini memang cantik. Setelah kering, tambahkan dekorasi. Dan masukkan kartu ini ke dalamnya. Pasang juga gantungan kuncinya. Gak sabar nunjukin ini ke Hazel. Lihat, Papa punya apa. Tunggu, itu buat aku. Ini gantungan kunci baru. Luar biasa. Taruh di tasku, Pa. Oke, sayang. Wah, bagus juga hasilnya. Aku suka, Pa. Peluk dulu. Enggak. Ya, sayang sekali. Lanjut baca koran aja. Hai, Ma. Hai, Hazel. Pinjam tangan, Mama. Lihat semua uangku ini. Banyak, kan? Tunggu, ya. Aku harus apa? Aku balik lagi dan ada sesuatu yang mau aku tunjukin. Ah, Mama ngerti. Kamu mau Mama beli calengan unicorn ini, ya? Senang berbisnis dengan Mama. Bagus. Itu aja, kan, ya? Aku bisa lanjut baca buku. Tara, tara. Waduh, ternyata belum. Semua orang suka musik. Hari ini ada penawaran khusus. Mana bisa Mama nolak? Ini, Mama nggak akan nyesel. Pergi dulu. Imajinasinya bagus juga. Sampai di mana aku tadi? Kenapa, Hazel? Dari mana kamu dapat itu? Itu hadiah lho. Nih, ambil aja uangnya. Aku jadi gila belanja gara-gara dia. Fiu, untung masih utuh. Aku jadi pengusaha. Ups, uangku jatuh. Cuma ini yang tersisa. Tunggu, mungkin aku bisa bantu. Aku bisa pakai kotak bekas itu. Sebentar ya, sayang. Aku cuma mau uangku kembali. Ini akan menyelesaikan segalanya. Percayalah. Potong ini menjadi beberapa bagian. Sekarang aku butuh lem tembak. Oleskan lem pada satu sisi. Lalu, tampilkan bagian samping ini ke sana. Pastikan aman, ya? Sisi satunya juga. Sekarang balikkan. Masukkan sebuah kotak ke dalamnya. Kotaknya udah aku kasih beberapa sekat. Selanjutnya, tutup semuanya. Potong kardus ini jadi kotak-kotak kecil. Buat jadi ukuran yang sama, ya? Nah, sempurna. Sekarang kasih nomor dan tampalkan di kotak. Ini adalah mesin kasir. Lihat, Hazel. Eh? Wow, ini mama yang bikin. Ya, dan ini punya kamu. Semua uangmu bakalan aman di sini. Silakan dipakai. Mungkin sekarang aku bisa santai. Ini yang kubutuhkan. Kenapa nggak dari tadi? Uangku bisa masuk ke sini. Dan koin-koin di bagian ini. Kayaknya udah semua. Ya, uangku bertambah. Tunggu. Itu uangku ya? Di mana kamu dapat itu? Dompetku? Semoga masih ada. Dia merampokku. Anakku sendiri. Ini seru banget. Aku lihat permen. Dan ini punya aku. Semua punya aku. Nggak ada yang bisa menghentikanku. Oh, tidak. Nggak boleh. Jangan sentuh permennya. Kita ketemu lagi. Kita uang. Ini belum berakhir. Rumah bersih emang nyaman. Bersih-bersih itu menenangkan. Kamu milihku permen. Hentikan. Hah? Apa itu? Letakkan permennya. Aku dapat. Ini milihku sekarang. Apa kamu yang bikin itu? Oke, mama terkesan. Kayaknya anakku berbakat. Aku namain ini tangan sekop. Dan ini lumayan efektif. Aku bosen. Hai, Hazel. Mama mau bikin popcorn. Tentu saja. Tembak dan go. Hazel, jangan gitu dong. Itu nggak baik. Bisa mama bikin popcorn separang? Tentu. Silakan. Hey, mama. Apa? Kenapa? Boleh aku yang nuangin? Nggak. Ingat yang waktu itu. Mama aja yang nuangin ini ke mesinnya ya. Ambil. Ah, yummy. Jangan makan bijinya, Hazel. Aw, aku nggak pernah bisa senang-senang. Aku kan cuma mau seru-seruan. Hmm, mama punya ide. Emang nggak boleh ya? Ya, ini mungkin berhasil. Ayo kita mulai. Pertama, aku butuh selembar kertas. Potong jadi kota-kota. Ambil bagian sudut ini. Remas kertasnya. Lanjutkan ke sisa kertas. Taruh di mangku kecil. Aku punya tiga kardus persegi panjang. Oleskan lem di satu sisi. Oleskan pelan-pelan yang rapi ya. Sekarang, satukan kardus-kardus ini. Tahan sebentar. Biar menempel sempurna, ulangi di sisi lain. Taruh selembar kardus lagi di bagian bawah. Lalu, berdirikan kardusnya. Taruh potongan lain di atasnya untuk membuat kotak. Masih ada tahap selanjutnya nih. Potong beberapa bagian dari selembar kardus ini. Rekatkan selembar plastik ke bagian ini. Berikutnya, aku mau tempel tabung ke sana. Buat tabung lebih kecil dari lubang ini. Dorong aja tabungnya ke dalam. Lalu, tempelkan selembar kardus di bawahnya. Ini bisa dimasukkan ke dalam kotak. Pas banget. Sekarang, tutup atasnya. Tambahkan beberapa lembar kardus lagi. Terus, tinggal diklias. Jadilah mesin popcorn ini. Isikan dengan kertas. Hei, Zoe. Lihat mama bawa apa. Wow, ini lucu banget, ma. Mama tunjukin ya cara kerjanya. Mama punya popcorn kertas di sini. Wow, menarik. Buka tutupnya dan tuangkan ke dalam mesin. Mangkutnya bisa ditaruh sini. Tapi kita butuh uang. Itu dia. Uangnya masukkan ke sini. Terus memutar knopnya. Dan popcornnya keluar. Keren banget. Kamu mau coba? Mama bikin yang beneran dulu. Oke, ma. Kardus adalah bahan yang serba guna. Dengan sedikit imajinasi dan kreativitas, kamu bisa membuat apa saja. Apa kerajinan favoritmu? Kasih tahu kami di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami. Buat video-video keren lainnya kayak video ini. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Gunting sedikit di sini. Tampak bagus. Bosen banget deh. Beneran deh, guys. Kelas ini yang terbaik. Hei Molly, ada sesuatu di belakang telingamu. Ada apa? Wah, dari mana ini? Emang kamu pesulap ya? Bisa jadi. Wah, keren banget. Aku jadi dapat ide. Aku butuh banyak kardus dan beberapa spiral. Sekarang aku bisa membuat kotak. Udah hampir jadi. Ya, udah selesai. Mindy, coba lihat ini. Hah? Apaan sih? Wah, kamu yang membuatnya. Kamu belum lihat bagian terbaiknya. Lihat, dia makan koinnya. Cukup keren, kan? Ayo coba lagi. Aku udah ngarepin kamu bilang gitu. Aku harus fokus. Aku gak mau bikin kesalahan. Hmm, ada upil bandel nih. Hah? Apa itu? Ini kitiku. Aku tahu. Imut, kan? Boleh aja kalau iri. Aku mau itu. Lihat deh. Eh, Molly. Aku boleh pegang gak? Tentu. Eh, canda, deng. Tertipu. Ih, gak asik deh. Kamu gak boleh pegang kitiku. Eh, dia jahat banget. Akanku balas nanti. Aku akan potong kartu ini jadi dua dan aku butuh lem. Beri lem di sekeliling tepinya. Aku punya kartu panjang bergerigi. Aku tempelkan ini ke lem. Lipat ujungnya agar berbentuk jadi kotak. Gulung kertas ditusuk sate. Taruh ini di dalam kotak. Aku udah membuat slot pada kartu ini. Ini jadi bagian atas kotak. Tarik kertas melalui slot. Lalu beri gambar. Dan selesai. Molly, lihat ini. Ini kartun Hello Kitty. Cukup keren, kan? Apa? Dari mana kamu dapet itu? Andai aku juga punya. Cuma ada satu cara. Gimana kalau kita tukeran? Kamu tahu yang aku mau, kan? Asik. Ini beneran sepadan. Sangat lembut dan mengemas, kan? Wow. Baru kali ini lihat yang kayak gini. Ini hal terbaik di dunia. Aku bisa main ini sepanjang hari. Alaram udah diatur. Saatnya tidur. Kayaknya masih ada yang lupa. Tapi apa? Tunggu sebentar. Aku lupa ada ujian. Gawat. Parah ini. Aku harus belajar. Semoga belum terlambat. Oke, aku bisa. Cuma materi satu semester kok. Seberapa sulit sih? Aku capek banget. Tapi aku harus lanjut. Serius belajar ya? Mama bawa inca milan. Ah, mama terbaik. Mama tahu. Hah? Apa itu? Shhh. Aku lagi ngapalin nih, mah. Lampumu kedip-kedip. Hmm, pasti ada yang salah. Dan rusak deh. Gawat. Semoga kamu gak takut gelap. Tunggu. Aku punya ide. Ya, ayo. Aku gambar hati di atas cangkir kertas. Lalu gunting gambarnya. Tempatkan selembar kartu bundar di atas gelas. Dan tusukan batang kayu ke gelas. Aku butuh banyak kartu bundar. Aku akan menumpuknya dan buat lubang di kartu dan gelas. Masukkan lampu ke dalam gelas. Dorong batang kayu ke dalam kartu bundar. Jadi deh lampu meja lucu. Oh, Mindy. Ini akan bantu kamu belajar. Oh, wow. Ini yang kubutuhkan. Sempurna. Semoga berhasil, sayang. Kamu pasti bisa. Ya, rasanya aku bisa. Buku ini menarik banget. Tapi membaca itu kerja keras. Dan bikin lapar. Aku butuh makanan. Untung aku udah siapin. Aku mau makan permen. Hmm, enak banget. Bahagia rasanya. Gak ada yang bisa merusak ini. Kamu pikir boleh begitu? Buang permen ke tempat sampah? Ini gak adil. Lagi enak-enaknya. Kamu tahu aturannya. Ibu kecewa padamu, Mindy. Sekarang baca bukumu. Aku lebih cerdik dari ibu guru. Aku punya banyak permen di persembunyian. Enggak, aku gak bisa. Bisa gak ya? Pasti ada cara untuk memakannya. Tunggu, aku tahu. Gunting bentuk awan dari selembar kartu. Lalu tempelkan mata dan mulut di atasnya. Oleskan lem di sekeliling tepinya. Dan tempelkan busa di atasnya. Aku juga butuh ritsleting. Ini membuat buku catatan lucu. Tapi juga bisa umpetin yang lezat. Hmm, ini bagai pelangi manis. Beres deh. Guru gak akan tahu. Mindy, kamu lagi ngapain? Enggak bu. Hmm, baiklah. Jangan ganggu waktunya milku. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Hmm, oke. Aku harus bikin kado yang bagus buat mama. Sip, selesai. Lihat kado bikinanku. Pesawat kertas? Boleh juga. Tapi lihat dulu bikinanku. Aku bikin kepingan salju dari kertas. Gitu doang. Aneh banget. Masa kado bolong-bolong? Ngaca dong. Kamu aja cuma bikin pesawat kertas. Ih, kok gitu? Nah, rasain. Kamu ngancurin kadoku. Aku benci kamu. Aku juga benci kamu. Kenapa mereka selalu bertengkar sih? Harus kuberhentiin. Stop. Wow, apa yang terjadi? Kita di mana? Kayaknya penyihir aneh tadi ngebawa kita ke sini. Penyihir aneh? Enak aja. Nah, mendingan kan? Sekarang selamat datang di tantangan ini. Oke, aku punya rumah boneka. Seperti yang kalian lihat di dalamnya gak ada sofa. Jadi, yuk bikin. Bikin sofa ya? Gimana caranya coba? Tunggu bentar. Aku punya ide. Oke, ini sofanya. Ukur dulu ya. Dia kemana? Rasar aneh. Aku mau bikin origami sofa aja. Lipat jadi dua, sudut ke sudut. Lalu buka dan lipat kayak tadi di sudut lainnya. Terus, lipat sudutnya di garis tengah. Abis itu, buka lipatannya dan lipat lagi. Sekarang, balikin lagi ke tengah. Pastiin lipatannya ditekan. Abis itu, ulangi langkah yang sama di sisi lain. Sejauh ini masih aman. Sekarang, sisi lainnya jadi. Abis itu, lanjut ke langkah selanjutnya. Lipat lagi di tengah. Di kedua sisinya ya. Makin susah dilipatnya. Oke, sekarang lipatannya bisa dibuka dikit. Tapi langsung lipat sudut-sudut lainnya ke tengah. Abis itu, lipat dan lipat lagi ke garis tengah yang baru. Sekarang, lipat ke atas lagi. Jangan lupa dibalik dan lipat di sisi lain. Mulai kelihatan bentuknya kan? Oke, buka lipatannya. Terus lipat deh. Hasilnya harus persegi panjang. Abis itu, lipat ujungnya ke dalam biar jadi bentuk kotak. Jangan lupa sisi satunya. Sip, dan aku udah selesai bikin dua. Satuin kedua kotak ini. Sip, bagian ini beres. Lanjut ke selembar kertas kecil berikutnya. Lipat jadi dua tanpa ditekan. Abis itu, masukin ke ujung sini. Satunya juga buat bikin sandaran tangan. Kayaknya perlu bantal juga deh. Taraaa! Imutnya. Ini dia sofaku, Pak Penyihir. Hebat! Pastiin semuanya keukur. Hah, oke. Sekarang tinggal ngitung. Kenapa dia belum balik ya? Oh, dia ketiduran. Aku sih puas sama hasilku. Sofa kecil buatanku, ku taruh di rumah boneka ya. Tantangan selanjutnya. Silahkan buat ini. Oke, kayaknya bisa. Ambil kertas lembar. Hmm, kira-kira pemandangan di perahu itu gimana ya? Ya ampun, andai aku ada di perahu beneran. Mengarungi ombak biru, matahari dan angin membelai rambutku. Hah, indah dan nyaman. Aku mau liburan naik perahu. Hmm, kayaknya dia gak halu lagi. Waktu dia bisa habis. Aku harus nyadarin dia. Hah? Apa? Kita disuruh bikin perahu origami. Oh iya. Oke, aku mulai bikin deh. Mulai dengan melipatnya menjadi dua di tepi yang panjang. Oke sip, awal yang bagus. Habis itu, putar dan lipat di ujung satunya. Pastiin semuanya ditekan. Oke, buka lagi dan lipat di pinggir. Agak mirip sama bikin pesawat kertas. Tapi jangan sampai jadi pesawat. Kita mau bikin perahu. Lipat bagian yang ini. Bentuknya udah mirip perahu kan? Kalau bukan perahu, mungkin topi kapten. Oke, langkah selanjutnya agak sulit. Harus kubuka kertasnya, lalu lipat lagi. Habis itu, selipkan bagian ini. Biar jadi datar. Kembali ke melipat sudut. Lihat, aku bikin segitiga keren. Tapi, masih belum jadi perahu. Jangan lupa dibalik. Sekarang, tinggal langkah terakhir. Wow, lihat. Habis ditarik, sekarang jadi perahu. Cakep banget. Aku suka. Sekarang, kami punya dua kapal kecil. Kita emang keren. Bagus sekali. Kalian lulus dari tantangan ini. Eh, tunggu bentar. Ikut deh. Mau nyoba perahunya? Hei, kalian mau kemana? Sip, bak mandinya penuh. Kamu siap berlayar? Ah, lihat. Mengambang, ibutnya. Ah, mulai basah kuyuk. Ya, namanya juga kertas. Kukuku harus dirapihin. Oh, kalian siap. Oke, ini dia tantangan selanjutnya. Kuku, paham. Saatnya ngeluarin kit manicureku. Bentar, mulai dari mana ya? Yang biru aja ah, biar serasi sama warna baju. Nah, waktunya nempel-nempel. Yap, lihatlah ini. Tantangan beres. Apa? Ah, bukan itu yang aku maksud. Wow, kukumu aneh. Aku pakai origami lagi ah. Ambil sudut ini dan lipat ke tepi lainnya. Lalu sudut lain jadi segitiga di bagian atas. Sekarang, giliran sudut ini bikin segitiga juga. Abis itu, sudut terakhirnya. Oke, tinggal lipat ini ke atas. Abis itu, lipat menyamping. Jadi segitiga deh. Sip. Oke, buka lagi dan lipat kayak gini. Putar ke bawah juga ya. Abis itu, selesain semuanya. Banyak banget lipat-lipatnya ya. Tapi lipatannya harus kuat. Walau kertasnya makin tebal. Ini dia yang sulit. Aku harus ngebuka ini dan lipat ke sudut. Tapi beres. Lihat, aku bisa nyelipin jari aku di sini. Taraaa, lihat kukuku. Serem. Eh, bagus. Kenapa kukuku kurang baku? Rauh. Haha, wajahmu gocak banget. Astaga, kamu jahat banget. Menurutmu, tantangan selanjutnya apa? Burung inilah tantangan kalian selanjutnya. Hmm, gimana cara bikinnya ya? Iya, aku bingung harus mulai dari mana. Oh, aku dapat solusinya. Ini earbudku. Masukin ke telinga deh. Pasti lancar. Waktunya, muter daftar lagu ini. Yeah, seru banget. Ini lagu favoritku. Waktunya ngelipat. Mulai dari lipatan sudut ke sudut. Abis itu, sudut satunya juga. Lalu, lipat tepi ke tepinya. Tekan kertasmu, lalu buka lagi. Abis itu, lakukan hal yang sama dengan ujung lainnya juga. Oke, tinggal dibuka lagi dan sesuatu yang agak rumit. Aku harus pakai lipatan yang ada buat bikin segitiga ini. Sekarang, aku mau lipat tepi kecil ini ke bagian tengah yang baru. Sip. Abis itu, ujung satunya. Lalu, sudut kecil di atas ini harus turun. Tapi, naikin lagi. Balik kertasmu dan lakukan lipatan tepi yang sama. Oke, balik ke depan dan buka sedikit. Ada lipatan rumit lagi. Tapi, bentuknya sekarang kayak berlian. Oke, mari bikin lipatan kecil lagi. Jangan besar-besar. Jangan lupa ditekan. Selanjutnya, balik dan ulangi pastinya. Aku suka sama langkah selanjutnya. Seru banget. Kaki kecil ini sekarang di atas. Terus, ujung ini ke bawah. Mulai dibentuk. Ambil gunting. Potong sampai hampir di tengah. Sekarang, bagian sayapnya. Dan sayap satunya. Habis itu, lipat kertas berlebih gini kayak gini. Satu, dua, tiga lipatan. Yes, lihat. Aku bikin bangau origami kecil. Imutnya. Lihat, dia bisa joget. Ah, oke. Oh, dia mulai ngehalu lagi. Hai, kamu ngapain? Oh, aku lagi denger lagu. Nih, denger. Oh, wow. Pantes aja. Daftar lagu meseru. Aku ngelipat juga, ah. Wow, menarilah bangau kecil. Yes, bangauku juga beres dan siap. Siap joget. Lihat mereka, tariannya lucu. Kalian ngapain? Dari mana musik ini berasal? Wow, jadi pengen ikut joget? Aku bosan. Oh, si penyihir sudah balik. Mari lihat selanjutnya apa. Tantangan berikutnya adalah bunga. Silahkan mulai. Oke, kayaknya aku tahu solusinya. Hai. Iya, tolongin aku ya. Makasih. Silahkan, tanda tangannya di sini. Sip, dan ini mawarmu. Semoga harimu menyenangkan. Pak penyihir, mawarku udah ada. Hah? Bukan itu yang kumaksud. Yang bener aja. Oh, oke, oke. Aku coba sesuatu deh. Oke, sedikit di sini. Dan sedikit lagi di sana. Abis itu gunting. Oke, kayaknya udah cukup dan karyaku jadi. Taraaa. Apa itu? Hah? Kayaknya kamu gagal lagi. Giliranku nyoba sesuatu dengan guntingku. Tapi pertama-tama, lipat kertas dulu. Oke, lanjut bikin garis pakai pensil dan penggaris. Sip, sekarang tinggal digunting. Tinggal potong banyak garis sampai ke garis yang kubuat. Dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Waktunya dibuka. Wow, keren banget. Sekarang tambahin lem ke bagian ini. Abis itu, lipat dan rekatkan. Sekarang, aku cuma perlu sedotan hijau dan lem lagi. Oles lem ini ke sekitar ujung sedotan. Sip, tempel sedotannya ke kertas. Lalu gulung terus sampai mentok. Putar terus, putar terus. Abis itu, tempel lagi pakai kertas lain. Hasilnya bakalan cakep. Yes, bungaku jadi. Oh, usahamu bagus. Hebat. Hah? Oh, kayaknya benar. Itu keren banget. Oh, dia jadi sundik. Hei, lihat. Aku bikinin satu juga untukmu. Oh, warna ungu. Makasih banyak. Kamu teman yang baik. Oh, persahabatan mereka akhirnya kembali. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Siap untuk bersenang-senang, Teddy? Wih, kamu bisa lompat tinggi. Astaga, kenapa, kenapa jadi begini? Aku monster. Annie? Mama, lihat bonekaku. Oh, jangan khawatir. Mama tahu harus apa. Mama cuma perlu nanopate. Potong sedikit, terus warnai dengan spido warna pink. Warnai keseluruhannya ya. Terus taruh sedotan di bagian tengah, lalu lipat nanotapenya. Nah, sekarang tip dari sedotan. Gelembung yang sempurna. Jaktit ujungnya biar ketutup. Buat lebih banyak gelembung dengan berbagai ukuran. Sekarang bisa kita satukan. Pakai tip X untuk menggambar di atasnya. Aku mulai dengan lingkaran besar. Terus isi lingkarannya. Berikutnya gambar matanya. Lalu hidung dan mulutnya. Hasilnya pasti lucu. Tempelkan telinga kertas di atasnya. Oh, lihat ini. Sangat lembut dan imut. Annie? Lihat mama punya apa. Wow, ini gemes banget, mah. Pengen aku peluk. Boleh kok, tapi jangan keras-keras ya. Kamu teman terbaikku. Yuk main. Makan siang, oke? Oke, sampai nanti ya. Di mana tasku? Tempelin pelangnya di sini. Ah, tokoku udah buka. Oh, ada pelanggan. Hai, ma. Hah? Oh, hai, Chloe. Selamat datang di tokoku. Ada yang mama suka? Mama harus buru-buru, sayang. Itu harganya segitu. Enggak deh. Oke, masih ada yang lain kok. Hmm, ada apa lagi? Flamingo? Lucu. Cantik sih, tapi gak dulu. Makasih, mama lagi nyari tas mama. Oh, aku tahu. Ini barang baru lho. Tas mama? Oke, sini. Bayar dulu. Mama gak punya uang. Maaf. Berarti gak boleh. Bayar! Tapi, oke. Mama tahu. Tunggu ya. Mama perlu ambil sesuatu. Tuh, berkilau. Mama ini gimana deh? Aku cuma terima uang tunai. Mama gak sempat, Chloe. Apa yang harus kulakukan? Tunggu. Mama punya ide. Yah, sepertinya ini akan berhasil. Mama butuh sarung tangan dan kotak ini. Mama akan segera kembali. Mulai dengan memotong kotak jadi beberapa bagian. Aku juga butuh lem tembak. Oleskan lem tipis-tipis pada bagian ini. Sebuti cukup. Terus tempelkan ke potongan yang besar. Tekan sedikit, pastikan semuanya nempel. Terus, lanjutkan dengan yang lainnya. Bagian yang di sini ada sedikit celahnya. Selanjutnya, aku butuh secari kertas. Aku akan menggulungnya. Dikin yang bagus dan padat ya. Tinggalkan sedikit di ujungnya. Masukkan ke celah di kardus tadi. Oke, bagus. Aku akan lem sekeliling tepi kotak ini. Untung aku pakai sarung tangan. Tempelkan di bagian atas kotak. Ukurannya sedikit lebih kecil, tapi itu memang disengaja. Sekarang untuk bagian terakhir, aku cuma olesin ke tiga sisinya. Tempelkan dengan sudut miring. Oke, hasilnya lumayan. Sekarang saatnya dekorasi. Aku akan oleskan lem di sekeliling sisinya, kemudian tutup dengan karton hitam. Jangan sampai ada lipatan ya. Sisakan sedikit buat bagian belakangnya. Terus, tambahkan karton putih. Ini bakal jadi layar dan tombolnya. Pasangkan tombolnya sedikit berjarak. Aku butuh kartu kredit. Yuh, diterima. Tanda terimanya keluar dari atas. Semoga Chloe suka deh. Ayo kita lihat. Kamu nerima kartu sekarang. Wow, keren banget, Ma. Setiap toko butuh mesin kartu. Bisnisku berkembang. Jadi, boleh Mama beli tasnya sekarang? Hah? Oh, boleh dong. Akhirnya, Mama masukkan kartu di sini ya. Oke, aku beresin. Senang berbisnis dengan Anda. Ini dia. Akhirnya, aku bisa pergi. Hah? Apa itu? Kok bisa ada di sana? Ah, yang bener anjah. Hei, sekarang Mama harus gimana? Aku punya gantinya, Ma. Siapkan kartu kredit Anda. Brum, brum. Cik, pip, pip. Wah, nyaris saja. Minggir, mau lewat? Gak ada yang bisa ngelangin aku. Shalala, bersih, 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 ceria. Rasanya semangat banget. Emang ada yang lebih baik. Tunggu. 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 Hai, Ma. Sisi lainnya juga ya. Aku udah bikin tanda di kardus yang panjang. Jadi, ini bisa dibentuk dan dibengkokin. Pakai lem biar tetap di tempatnya. Sisihkan dulu yang ini. Buat lubang, ditutup botol soda. Masukkan dua sedotan ke dalamnya. Aku mau ini jadi pas. Jangan sampai lepas. Jadi, pakai lem biar tetap kuat. Oleskan di sekelilingnya. Buat lubang kecil di bagian atas kardus. Jadi, sedotannya bisa lewat. Dan keluar dari lubang ini. Terus, aku butuh tutup soda lagi. Masukkan batang kayu melalui sedotan. Buat sedotan lebih kecil daripada batang kayu. Tutup soda bisa dipasang di kedua ujungnya. Terus, pakai lem untuk menyatukan semuanya. Mari kita coba. Wow, lihat itu. Taruh ini ke bagian bawah kardus. Tambahkan beberapa sentuhan akhir. Seperti lampu dan jendela. Selipkan balon di atas tutup soda. Lalu, aku mau tiup balonnya. Waktunya test drive. Awas! Hah? Apa ini? Wow, ini luar biasa. Mama tahu kamu pasti suka. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Aku nggak sabar mau coba. Kayaknya udah siap. Nyalakan mesinnya. Wow, aku suka banget. Dia kencang. Waduh, ya ampun. Dia mau nabrak. Ups, maaf, Ma. Semoga kamu punya asuransi, ya. Harusnya dari awal aja nggak sih? Ayo, bersiap. Gas! Wah, seru banget. Gas pol, Ma. Menjadi orang tua itu sulit. Kami mengerti. Tapi kami di sini untuk membantu. Kami punya ket-ket luar biasa untuk membuat hidup lebih mudah. Nggak perlu berterima kasih, kok. Itu memang sudah tugas kami. Aku suka warna blush on ini. Oh, ada yang nelpon. Sebaiknya aku angkat. Halo? Oh, hai. Beneran. Sulit dipercaya. Pop, pop, pop. Oh, Mama lagi telponan. Aku juga mau. Serius? Kamu harusnya datang. Oke, sampai nanti, ya. Oh, dadah. Aku ini udah gede. Tapi aku butuh HP beneran. Nggak boleh. Tapi aku nggak tahan. Kejahatan yang sempurna. Oh, anak Mama yang cantik. Ketahuan. Mundur, mundur. Aku belum nyerah. Pelan-pelan. Oh, kamu mau bedakan, Annie. Kitik-kitik. Eh, lucu, Ma. Oke, harus bisa. Oh, kamu mau peluk Mama, ya? Manisnya. Mama butuh ini. Iya, aku emang mau peluk. Duh, gagal terus. Mama harus siap-siap. Sulit banget dapetin HP Mama. Bagus. Sebaiknya aku ambil sarung tangan. Aha, pengalih perhatian yang sempurna. Aku harus cepat. Kita harus makan siang bareng. Ini dia. Lembut banget rasanya. Aku sih oke aja. Ups. Annie. Tidak. Aku selamatkan kamu. Wow. Kok Mama bisa? Mama kecewa sama kamu, Annie. Maaf, Ma. Kamu nggak boleh mainin HP Mama. Tunggu. Mungkin nggak harus gitu. Mama punya ide bagus. Mama butuh kotak ini. Waktunya kerja. Mulai dengan selembar kardus kecil. Bikin sedikit gambar di sini. Ini jadi garis luar HP-nya. Rasanya jiwa seniku keluar. Sekarang tambahkan beberapa detail. Ini jadi tombolnya. Sejauh ini bagus. Lalu gambar layarnya. Terus bikin juga di bagian sini. Ini jadi sisi lain HP-nya. Untung tanganku lumayan terampil. Lalu aku mau potong ini. Ini mudah. Tutup dua bagian ini. Aku butuh lem tembak untuk bagian selanjutnya. Oleskan lem di sekeliling tepinya. Nggak butuh banyak kok. Nah, aku punya kardus bergelombang. Tempelkan ini ke lem. Ini jadi sisi samping HP-nya. Bungkus sampai habis. Kayak gini. Potongan kardus lainnya bisa diletakkan di atas. Lakukan ke semua bagian lain. Udah mulai kebentuk nih. Gabungin semuanya. Ambil engsel besi kecil. Nah, kayak gini. Tempelkan ke bagian dalam kardus. Jadi HP-nya bisa dibuka tutup. Kayak HP beneran. Sekarang tinggal diwarnai. Aku pakai tip X. Lalu pinggirannya bisa pakai spidol pink. Balik. Dan lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya. Tapi belum selesai. Tempelkan kucing lucu ini. Buat lubang yang bakal jadi layarnya. Sisipkan gambar ke dalamnya. Nah, kayaknya udah. Nggak sabar mau nunjukin ke Annie. Lihat mama punya apa. Eh, kita ulang ya. Halo, kamu mau bicara sama Annie? Wow, luar biasa. Ini buat kamu. Seriusan, ma. Wow, ini keren banget. Ada panggilan penting nih. Semoga dijawab ya. Halo, Annie. Kamu pasti nggak percaya deh. Ini kocak banget. Ceritakan semuanya. Eh, kupikir Putri Duyung lebih seru. Mama. Waduh, ada apa itu? Mama datang. Chloe, apa yang terjadi? Kasih tau mama. Mainan ini ngebosenin. Oh, eh. Tunggu ya. Hah? Apa ini? Cobain deh. Uh, kayaknya seru. Sini bebek. Wah, warnanya banyak. Kayaknya aku suka. Itu akan bikin dia sibuk. Dan bebeknya di atas. Itu doang. Ma. Yang bener anjah. Aku cuma mau baca. Apa lagi? Aku udah selesai nyusunnya. Wow, kamu jenius. Mama ambilin yang lain ya. Ini dia. Selamat main. Jangan buru-buru. Tuh, ini baru oke. Aku harus mencocokkan gambarnya. Nggak susah, kan? Eh, nggak sulit sama sekali. Oh, membosankan. Mama. Astaga. Oh, hai Pikachu. Apa kabar? Apa? Lihat, udah selesai. Pasti ada sesuatu yang bisa dimainin. Mari kita lihat. Ayo, pikirkan. Nggak, nggak ada. Harus apa ya? Hmm. Tunggu. Kayaknya. Iya, aku tahu kayaknya. Ini dia jawabannya. Tunggu di sana ya, sayang. Aku butuh selembar kardus dan gunting. Potong sudut-sudutnya. Aku mau bikin ini melengkung. Nah, sempurna. Sekarang saatnya berkreasi. Aku butuh spidol untuk bagian berikutnya. Gambar kota kecil di kardus. Terus bagi jadi beberapa bagian. Aku bikin pola kisih-kisi. Nomori setiap kotak. Sekarang potong kotaknya. Sisihkan dulu yang itu. Aku punya selembar kertas pink. Pakai ini untuk mewarnai kotak. Cerah banget. Kita balikan. Oleskan lem di bagian belakangnya. Oles yang banyak ya. Ini jadi bingkainnya. Terus aku butuh selembar kertas putih kosong. Aku mau gambar hati di sini. Terus bikin gambar Pikachu. Jangan sampai salah ya. Harus bikin Chloe tetap tertarik. Duh, sulit juga ya jadi mama. Warnai semuanya dengan cepat. Jangan lupakan si Pikachu. Seandainya pipiku merah kayak gitu. Wah, keren juga hasilnya. Nah, kembali ke kisih-kisih tadi. Kita balikan ya. Oleskan lem di atasnya. Terus tempelkan gambar tadi di sini. Jangan sampai ada lipatan. Nah, ini bisa aku potong-potong. Saatnya dimasukkan ke dalam bingkai. Atur potongan-potongannya seperti ini. Ini jadi puzzle seru. Oke, kayaknya udah siap. Chloe pasti suka. Oh, hampir lupa. Aku harus pindahkan kotak-kotaknya. Chloe, mama bikin ini buat kamu. Kamu lihat ini, Pikachu. Ini keren banget. Ya, sepertinya berhasil. Doakan aku. Hmm, sepertinya rumit. Geser kotak ini ke sini. Terus pindahkan yang ini. Aku harus konsentrasi. Dan aku perlu bersantai. Tunggu. Aku cek dulu. Ah, udah pas. Ini yang terakhir. Ma! Ah, seriusan. Apa? Lihat, Pikachu. Ah, udah selesai ya. Mama bangga sama kamu. Aku mau lagi. Ini seru. Cepetan, Ma. Wah, lihat tuh. Dalam hidup aku suka barang mahal. Hmm, tapi mending duit deh buat dijadiin kipas. Nah, ini baru bener. Oh, aku dapat ide. Harus cepat dikerjain. Potong kertasnya jadi empat. Pakai persegi ini buat templatenya. Terus lipat persegi ini. Sampai berbentuk kipas. Lakukan hal yang sama dengan sisanya. Bakalan artistik banget nih. Terus diwarnain deh. Aku harus gambar matanya. Waktunya nyatuin ini. Tinggal pake lem deh. Terus dipadetin jadi satu. Jangan lupa pegangannya. Tali kecil ini bakal berguna. Tempelin ke kipasnya. Sekarang gambar aksesorinya. Terus warnain. Tempel di sini deh. Wow, sekarang aku bisa kipasan. Halo, pencinta mainan fidget. Selamat datang di kompetisi kali ini. Ini dia kontestan kita. Hei, aku senang ada di sini. Ini barang-barang buatmu, Lexi. Dan ini buatmu, Mia. Wah, banyaknya. Pake ini, ah. Hei, cowok yang pake kemeja norak. Sini. Iya. Tolongin, Lexi, ya. Boleh, boleh. Semoga beruntung, Lexi. Wow, bahannya banyak banget. Tapi, itu kan punya aku. Ya, terus. Sekarang jadi punya aku. Kamu boleh pakai balon ini. Nih, ambil. Ini doang. Oh. Wow, lihat deh. Kesempatan nih. Beneran berhasil. Aku butuh barang lainnya nih. Sempurna. Squishy banget. Aku suka. Ini nih yang aku butuhin. Oke, yuk mulai. Keluarin slime dari wadahnya. Uh, lucu juga. Sekarang aku butuh balonnya. Tuang slime ke dalam balon. Terus iket deh. Nah, udah aman nih. Jangan lupa lapisin pakai jaring. Iket pakai karet ini. Cobain, ah. Wah, serunya. Kayak main fidget. Keren parah. Waktu habis. Mari kita lihat siapa pemenangnya. Psst, sini. Eh, tunggu sebentar. Lexi harus menang, mengerti? Aku suka pekerjaanku. Sampai mana tadi? Oh iya, juaranya adalah. Ini waktunya dia bakal manggil aku. Tunggu, kakiku kok dingin ya? Oh tidak. Ini malu-maluin banget. Dia mau kemana sih? Aneh banget. Yaudahlah, Mia, kamu menang. Aku? Wow, gak nyangkah. Aku belum pernah menang kompetisi sebelumnya. Terima kasih untuk mama dan papa. Dan tentunya untuk Lexi buat jaringnya. Ini seru abis. Aku bisa mainin ini seharian. Gak mungkin. Popit udah ketinggalan zaman. Eh, apa maksudmu? Sudah ketinggalan zaman. Beneran? Ah, bantuin dong. Sempurna. Jangan. Jangan lakuin itu. Harus dimusnahkan. Ini bener-bener menyakitkan buatku. Percayalah. Tapi aku gak boleh kelihatan orang pas mainin popit. Reputasiku harus dijaga. Kamu, kamu jahat. Lihat apa yang kamu lakukan. Aku bakal kangen kamu. Udah deh, jangan aneh-aneh. Oh, aku ada ide. Aku bakal bikinin leksi mainan. Mulai dengan gambar di foam ini. Terus potong deh. Kamu butuh dua lembar buat ini. Aku gambar lingkaran di lembaran yang satu ini. Terus potong deh. Sekarang pinggirin dulu. Aku ambil lembaran foam lagi. Dan bikin persegi kecil-kecil deh. Pakai setrika buat melemaskan foamnya. Nah, pas udah cukup lemas, bentuk pakai kelereng kayak gini. Lakukan hal yang sama dengan sisanya. Taruh deh di lembaran foam yang kita lubangi tadi. Kayak gini. Oles lem di bagian belakang dan tempel lembaran foam yang satunya. Tempel pembersih sedotan di sekelilingnya. Kelihatan cakep, kan? Sekarang aku butuh dua lingkaran kuning. Jiplak bagian atas foam hijau tadi. Terus potong deh. Gambar bentuk bulan sabit di foam hitam dan tempel di foam yang kuning. Tinggal disatuin deh. Tambahin detail-detailnya. Kelihatan kayak emoji ya. Lihat aku punya apa. Wow, lihat dong. Keren abis. Aku suka. Tunggu, aku posting dulu ya. Nah, jadi ngetren lagi deh. Beneran seru. Mainannya banyak banget. Tapi ngebosenin. Oh, aku tahu. Oh, ini yang lucu. Enggak deh, udah bosen. Selanjutnya. Ah, aku benci semua mainan ini. Pasti ada hal menarik yang bisa dilakuin. Wow, ini keren banget. Hah, suara apaan tuh? Hei, sebelah sini. Hei. Aku. Oh, kamu suka ini. Iya, aku mau dong. Ayo sini. Wow, beneran keren. Boleh buat aku nggak, please? Ikut aku yuk. Aku seneng kita bisa nongkrong bareng. Harus pelan-pelan nih. Dapet. Dia, pencuri. Mendingan kabur deh. Cuma sedotan kok. Santai aja. Duduk, Gih. Eh, tempatmu boleh juga. Aku butuh beberapa benda lagi. Ada di sini kok. Ups, agak berantakan. Iya sih. Jadi, gimana? Shhh, aku lagi fokus nih. Kamu nggak punya pembantu buat bersih-bersih. Oke, kayaknya udah lengkap nih. Sip. Aha. Penjepit kertas. Aduh, aku kenapa sih? Iya, kamu kenapa? Aku butuh botol satu lagi. Ah, di sini lebih nyaman. Silakan, Nona. Sebotol air orang kaya. Seleraku emang mahal. Silakan dimulai. Oke. Aku mulai dengan motong bagian sedotan ini. Sekarang, satuin penjepit kertas sama sedotannya. Lalu bikin rangkaian penjepit kertas kayak gini. Ada yang kurang nih. Kita butuh mata. Sekarang, aku butuh botol berisi air dan masukin sedotan tadi. Oh, lihat mereka. Nih, buatmu. Mereka lucu banget. Bisa berenang. Aku selalu pengen punya hewan peliharaan. Makasih, Mia. Duh, lembut dan squishy banget. Apa itu Mia? Hah? Oh, hai Lexi. Aku punya batu nih. Kenapa sih dia selalu punya barang-barang seru? Hai, main yuk. Ayo. Sini duduk. Makasih. Kamu suka batu punyaku. Iya, aku bayarin ya. Tunggu. Ini cukup gak? Aku gak mau duit. Oke, apalagi yang aku punya. Oh, kalung ini cantik kan? Enggak. Duh, jangan jual mahal deh. Kalau aku teks? Oh, mau. Wow, sulit dipercaya aku dapat batunya. Hehehe, kerennya. Ini barang mewah. Hmm. Aku ada ide. Aku bisa bikin stress balls. Mulai dengan remas-remas lempung ini. Terasa menyenangkan. Terus bikin bola deh. Harus halus nih. Udah oke lah. Sekarang giliranku teksnya. Oles di bola-bola ini. Aku pake biru buat yang satu ini. Terus poles sampai semua terlapisi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sekarang aku punya stress balls. La 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 la. Cium dulu nyonya batu. Dia lagi apa sih? Siniin. Main sama berlian ini aja. Oh, berlian lebih seru. Wow. Oke, mari kita remas. Terasa menyenangkan. Ini beneran ide cemerlang. Oh, cincin ini ngebosenin. Mia, aku ikutan main dong. Wow, makasih. Oh, lembut juga. Aku suka. Aku tahu kamu pasti suka. Berasa rileks deh. Wow, kamu cerdas banget. Bosen banget nih. Nah, catat ya. Ini penting. Sunny? Hah? Ya, ya. Selalu aja kayak gini. Ada apa ya? Oh, oke. Eh, boleh juga sih idenya. Oster tubuh yang baik emang penting. Setidaknya aku gak sendirian. Agak malu-maluin sih. Shh, aku lagi fokus nih. Gak adil banget. Eh, ma? Ada apa? Lihat nih. Beliin dong. Please. Eh, ya. Boleh dong. Wow, sulit dipercaya. Ini buatmu. Wah, makasih, ma. Ini apa? Bola kristal salju. Aku kan gak mau hadiah ini. Kenapa? Kamu gak suka. Aku mau yang ini. Mama kok tega banget sih sama aku. Aku gak bakalan nyerah. Mama cuma perlu sedikit diakin, kan? Dan pendirianku udah kuat nih. Duh, butuh banyak konsumsi serat nih. Kamu ngapain di situ? Mama bakal butuh ini. Dan aku butuh ini. Seriusan deh. Oke, mama bakal lakukan apapun supaya bisa hidup tenang. Wow, toko mainan ini keren banget. Oh-oh, harus profesional nih. Kami mau beli ini. Anakku gak berhenti minta mainan ini. Ada kan di toko ini? Oh, tentu. Tuh, di sebelah sana. Seriusan. Wow, lagi diskon. Ini hari keberuntunganku. Tunggu. Kenapa bisa begini sih? Ada apa? Tidak, mainannya. Sayang sekali udah habis terjual. Makanya jangan lengah. Semoga beruntung lain kali. Tidak, gak bisa begini. Aku butuh mainan itu. Harus mikir jalan keluarnya nih. Hmm, kayaknya kardus itu bisa kupake. Aku ada ide bagus nih. Satuin kardusnya kayak gini. Kita bikin box dari kardusnya. Permennya bakal keluar dari lubang ini. Terus, tambahin stik kayu di bagian ini. Potong dan satukan potongan kardus seperti ini. Selipin stik kayu di bagian atasnya. Kasih karet di kedua sisi stik kayunya. Masukin deh ke box yang tadi. Taruh seperti ini. Tarik karetnya ke stik kayu yang vertikal. Jangan lupa yang satunya. Waktunya taruh permen. Pas ditekan, permennya masuk ke dalam lubang. Sekarang bagian atasnya. Kasih kardus dengan sudut yang pas. Terus tutup bagian depannya. Pasang kotak tembus pandang di bagian atasnya. Tambah tutupnya. Terus isi deh pakai permen. Ini permen kesukaan Sunny. Tambahin bentuk muka ah. Biar kelihatan cantik. Berhasil. Gimana menurutmu Sunny? Wow, mesin permen. Pencet hidungnya dan lihat deh. Uh, aku suka banget. Lagi dong. Sisain buat mama ya. Eh, gak janji ya. Eh, ma. Apa lagi? Lihat deh. Aku mau mainan ini. Tapi, tapi. Eh, yaudahlah. Kamu telat bayar nih. Tunggu. Kayaknya aku ada uang. Eh, gak cukup nih. Cuma ada segitu ya. Gak bisa. Kamu. Pergi dari sini. Susah amat ditagih. Nyebelin banget. Kayaknya dia harus cari tempat tinggal baru. Pasti gampang ngejual rumah ini. Aku suka kerjaanku. Sebenarnya aku tuh baik lho. Eh, kok ada dekorasi ini di rumahku? Apa yang terjadi di sini? Rumahku dijual? Kok bisa? Keluargaku diusir nih. Kenapa bisa gini sih? Pasti ada yang salah. Eh, barangnya banyak amat sih. Wih, oke. Apa lagi nih? Ma? Ini apa sih? Oh, kamu udah lihat ya. Kita harus pindah rumah. Nyebelin banget. Tunggu. Aku tahu harus apa. Kita cuma perlu kardus-kardus ini. Taruh yang ini dulu. Aku juga butuh lem tembak nih. Kasih lem di bagian atas boxnya. Lalu tempel kardus kedua di atasnya. Terus tidurin deh. Tempel lebih banyak box kardus. Sekarang aku butuh kardus berbentuk tabung ini. Kasih lem di sisi box yang ini. Segini cukup kok. Tinggal ditempel deh. Hmm, ada yang kurang nih. Oh, aku tahu. Ini bakalan jadi atapnya. Pas sempurna. Terus tinggal dihias deh. Detail kecilnya bakal bikin cakep banget. Terus bagian atapnya. Aku bikin gambar lemon dari kertas karton. Tambahin pom-pom ini deh. Biar kelihatan lucu dan imut. Harus dibikin warna-warni nih. Kasih sentuhan akhir. Stan limun buatanku sendiri. Oh, hampir aja lupa. Harus ada limunnya. Kan itu bagian terpentingnya. Seneng banget deh. Waktunya potong vita. Bisnisku udah dibuka. Tinggal tunggu pembelinya deh. Yuh, panas banget sih. Hai, mau beli satu dong? Aku haus banget nih. Seneng deh bisa ketemuan. Wow, aku suka limun. Beli yuk. Beli dua dong. Nih uangnya. Minggir, minggir. Cepetan limunnya. Wow, aku kayak mendadak. Mah, lihat nih. Bisnisku berjalan lancar. Ngerambok bang sih. Bukan bisnis, nak. Sini, biar aku tunjukin bisnisku. Aku buka stan limun, mah. Mama bangga banget sama kamu. Kamu hebat banget. Tunggu, ada pembeli tuh. Kita banyak kerjaan nih. Bakalan sibuk deh. Yuk, siapa selanjutnya? Oke anak-anak. Siapa yang bisa jawab soal ini? Saya, saya. Gimana kalau Sunny? Yes, aku berharap banget kepilih. Uh, tinggi juga ya. Ini kapurnya. Silahkan. Bu Guru gak bakal kecewa deh. Semoga aja ya. Hmm, gampang nih. Bagus dong. Kelar. Kok gitu sih? Eh, Bu Guru. Kamu bercanda kan? Iya kan? Pasti kamu lagi bercanda. Gimana jawabanku? Biar ibu cek. Maksud ibu menarik. Tapi ini apa ya? Itu angka empat. Kalau ini? Apa yang salah? Itu kan angka lima. Iya. Kok ibu ngerasa aneh ya? Gimana cara menyelesaikan masalah ini ya? Oh, iya. Pertama, aku butuh kardus panjang ini. Tinggal gambar beberapa angka deh. Kayak gini. Terus dipotong. Kasih hiasan pakai manik-manik ini. Cerah dan warna-warni ya. Hasilnya keren banget. Ini kayak stensil buat angka. Wow, berguna banget nih. Ide ibu keren deh. Nih, cobain ya. Taruh di depan papan tulis ini. Tinggal cetak aja angkanya. Jadi gampang. Coba aku punya dari dulu. Ideku beneran berhasil. Udah kelar, bu. Kerja bagus, Sunny. Ibu kasih aplus ya. Ibu bangga sama kamu. Wow, seriusan. Wow. Wow, lihat ruangan ini. Beneran cantik. Dan mejanya juga indah. Di sini nyaman juga. Hah, patah nih. Hadiah. Untukku. Oh, jangan repot-repot. Eh, suara mengerikan apa tuh? Wow, gimana solo gitar tadi? Jadi selanjutnya kita ngapain nih? Kayaknya ini jawabannya. Kamu dapat apa? Mari kita buka dan cari tahu. Kok kotakmu lebih mewah sih? Kayaknya beberapa orang pantas dapat hal-hal bagus. Dan lainnya tidak. Begitulah hidup. Wow, lihat. Ada banyak barang keren. Wow, iya. Mulai dari yang mana nih? Semuanya terlihat menyenangkan. Eh, minggir dong. Apa? Jangan deket-deket dong. Aku kan cuma pengen lihat. Gak boleh. Ini semua milikku. Uh, seru banget nih. Ini seperti dinosaurus kecil. Penasaran apa fungsinya ya? Permen lollipop? Wah, keren. Hmm, enak. Dia dapat mainan sama permen. Cek isi kotaku, ah. Semoga isinya keren-keren. Ini dia. Lepas selotipnya. Hah? Kosong? Kok bisa sih? Nyebelin. Kayaknya aku juga punya permen, deh. Dimana ya? Hmm, apaan nih? Gak, gak guna. Ini dia. Tapi menjijikan. Gak bisa dimakan. Aku beneran iri, deh. Aku gak pernah dapat hal-hal yang menyenangkan. Tunggu bentar. Aku juga dapat ide. Aku bisa pakai wadah permen ini. Aku gak butuh ini lagi. Berikan padaku. Hei, itu punya aku. Buat lubang di bagian bawah wadah. Lalu masukkan lollipopnya. Pas banget. Lihat nih. Wow, boleh juga. Bisa aku minta balik lollipopnya? Eh, ini punya aku sekarang. Hmm, enak. Setelah selesai, tinggal ditutup, deh. Ini akan mencegah lollipopnya kotor. Yaudahlah, aku masih punya lollipop lain. Dinosaurusnya bakal menggangi lollipopku. Hmm, aku punya ide bagus. Rasa ini. Hei, hentikan. Oh, jadi gini caramu. Iya, benar. Lihat nih. Wah, lollipop raksasa. Dan ini semua punya aku. Luar biasa. Mari bersenang-senang. Siap. Go, go, go. Bagus banget. Aku gak bisa mengalihkan pandanganku. Tapi ada yang lebih seru loh. Mainan gelembung yang mengagumkan ini. Uh, glamour abis. Kamu pasti pengen, kan? Aku mau. Mainan ini bisa jadi milikmu. Oh ya, gimana caranya? Kasih tau dong. Aku juga mau. Tapi kita cuma bisa mimpi. Pasti ada cara untuk mendapatkannya. Eh, Miki. Hei. Iya. Lihat deh. Sulit dipercaya. Ternyata aku udah punya. Ternyata aku udah punya. Ini adalah hari keberuntunganku. Aku butuh mangkuk ini. Buang dulu. Aku butuh gelembung nih. Masukin ke dalam mangkuk. Kayaknya udah cukup. Mari bikin gelembung. Celupkan mainan ini ke dalam mangkuk. Pastiin merata. Pastiin merata sempurna. Bakalan seru nih. Udah siap. Wah, berhasil. Lihat gelembungnya. Gelembung selalu bikin orang happy. Luar biasa. Aku juga mau bikin gelembung. Tapi gimana caranya? Tunggu. Mungkin kalau. Kayaknya aku tahu jawabannya. Bisa pakai sedotan ini. Ambil punya Miki juga. Kayaknya butuh lebih banyak lagi. Segini cukuplah. Celupin ke dalam mangkuk. Harus merata nih. Terus pakai pengering rambut. Lihat nih. Wuhu. Akulah ratu gelembung. Wow. Ini tuh hal terhebat yang pernah kulihat. Jangan berhenti Miki. Kita perlu lebih banyak gelembung. Segera datang. Pushpop unicorn ini emang yang terbaik. Aku robek-robek. Eh, minggir dong. Hei, stop dong. Wow. Rock. Berhenti. Gitarnya kena wajahku. Aku serius nih. Oh, aku terlambat manggung nih. Aku butuh kacamata hitamku. Dan setiap bintang rock pakai jaket kulit. Aku cabut dulu ya. Akhirnya. Aku sendirian. Dan karena dia udah pergi, aku bisa relax deh. Kacamata ini cute abis. Saatnya bersantai. Ah, enak banget nih. Selamat malam. Apakah kalian sudah siap? Eh, gimana kalau berjemur dulu? Enaknya. Harus sering-sering begini nih. Penonton kali ini keren banget. Aku akan mainkan lagu baru. Yuh, makin panas deh. Kok haus ya? Untung aku punya sebotol air ini. Ayo mulai. Apa yang? Oh, yeah. La, la, la. Solo gitar. Biar aku coba lagi. Tenang, tenang. Wuhu. Teriakannya mana? Saatnya mengakhiri konser. Terima kasih. Aku cinta kalian semua. Ingat beli album baruku ya. Wow, pertunjukan yang luar biasa. Yang terbaik sejauh ini. Kamu kenapa? Seriusan deh. Ya, maaf. Kamu kebiasaan. Mana bisa ku tahan. Musik tuh gak bisa ditahan-tahan. Gak masuk akal. Tunggu. Apa ini? Ini nih yang kubutuhin. Ini akan menyelesaikan semua masalahku. Pertama, lepaskan botolnya. Isi dengan air. Udah cukup. Sekarang pasang dispensernya. Tinggal diputar. Pastiin udah pas dan aman. Taruh cangkirnya di sini, lalu tekan deh. Cangkirnya jadi penuh. Gampang kan? Aku beneran haus nih. Konser emang bikin haus. Hmm, segarnya. Bagi dikit dong. Enggak, ini punyaku. Gak adil. Tapi mungkin aku bisa bikin sendiri. Aku butuh botol dan gelas. Masukin botol ke dalam gelas. Berikutnya tinggal dihias. Pakai gambar gajah yang lucu ini. Sekarang buat lubang. Tepat di bagian belalai gajah. Lubangi menembus gelas dan botolnya. Lalu masukin sedotan ke lubangnya. Isi air ke dalam botol. Dan benda ini siap untuk digunakan. Apa? Wow. Aku tahu kamu pasti takjub. Ketika aku putar tutupnya, air keluar. Keren kan? Dan sangat mudah dibuat. Wow. Aku beneran terkesan. Aku haus banget. Bersulang. Minum lagi. Kamu ganteng banget. Kamu bikin aku happy. Apa? Kok kamu punya foto itu? Tunggu. Dia milikku. Enggak. Dia pacarku. Terserah. Aku akan kasih dia hadiah. Seriusan? Oh, oke. Aku juga bakal kasih kado. Ini bakalan romantis abis. Iya, terserah deh. Udah kupikirin baik-baik. Dia suka main game. Aku tahu kok. Lihat. Aku juga bakal kasih lollipop. Itu doang. Cuma gitu doang. Aku bakal kasih dia soda. Sama. Sepertinya kotakmu udah penuh. Aku belum selesai. Aku punya balon. Bukan masalah. Punyamu kekecilan tuh. Ini baru balon. Tapi, tapi. Akuin aja. Hadiahku lebih oke. Kupikir dia bakal suka ini. Tunggu. Aku punya ide bagus. Aku perlu ambil sesuatu dari kotak mainanku. Ini akan menyelesaikan masalahku. Pertama, pasang mobil kecil ini. Dan kemudian letakkan balon di atasnya. Tekan tuas ini buat niuk balonnya. Gadget kecil ini yang akan kerja keras. Wow. Kenapa baru kepikiran sekarang ya? Jangan sampai meletus. Satukan dengan balon-balon lainnya. Nyeh-nyeh. Ini belum berakhir, Miki. Hmm, kayaknya udah. Dia pasti suka hadiahku. Nggak akan ku biarin. Aku harus melakukan sesuatu. Tunggu. Aku tahu. Aku bisa pakai soda ini. Ya, botolnya sih. Pertama aku minum dulu. Oh iya, enak banget. Ah, waktunya mulai bekerja. Pasang corong di botolnya. Lalu tuang soda kue. Nggak usah banyak-banyak. Oke, udah cukup. Sekarang tuangkan cuka. Inilah kenapa aku pakai corong. Jangan sampai berantakan. Lihatlah semua gelembung itu. Segera pasang balon di botolnya. Gasnya bakal nyiut balonnya. Lihat deh. Udah siap nih. Ambil balonnya dan lepaskan dari botol. Lakukan hal yang sama dengan balon lainnya. Ini baru balon. Seriusan deh. Aku jadi iri. Kamu menang. Aku kan cuma mau bikin sesuatu yang istimewa. Oh, jangan nangis. Hei, nih ambil balonnya. Oh, terima kasih. Sama-sama, Besti. Uh, panas banget sih. Yuh, nih mama bawain minum. Mau lagi dong? Singkirin bunganya. Aku butuh air. Jangan. Segernya. Hei, awas. Ini tuh punya mama. Tapi panas banget nih. Uh, segernya. Bentar deh. Aku jadi dapat ide. Potong gelas sekali pakai ini. Ratain bagian yang satu ini. Gunting bagian ini. Terus lipat bagian dasar gelasnya. Lalu bikin lubang deh. Masukin karet ke dalam lubang tadi. Tarik karetnya. Tapi sisain sedikit kayak gini. Masukin stik kayu. Terus tarik karetnya. Lalu potong kertas karton berbentuk tetesan air. Tampel deh ke stik kayunya. Bikin dengan warna berbeda ya. Kasih stik kayu lagi ke dalam bagian dasar gelasnya. Nah, tinggal dihias deh. Ini nih sentuhan akhirnya. Nah, tinggal puter stik kayunya. Hei Claire, lihat nih mama punya apa. Uh, apaan tuh? Kamu pasti suka deh. Wow, adem. Pas sama yang ku mau. Oh, whiskers. Bulumu lembut deh. Kalian emang sahabat terbaikku. Seru ya kalau main bareng-bareng. Tapi ada yang lebih kusuka daripada boneka. Permen. Permen yang manis. Hmm, enaknya. Kok bisa gitu sih? Mama, tolongin dong. Lexi, ada apa? Mama ada di sini. Tenang, jangan khawatir. Tapi gigiku harusnya gak ada di sini. Sini, mama beresin. Ayo siniin giginya. Aneh banget deh. Taruh di bawah bantal, Gi. Nanti peri gigi bakal datang. Oke deh, aku ngikut aja. Pas kamu bangun nanti, bakal ada kejutan menarik. Udah pagi ya? Eh, gigiku. Wow, mama benar. Aku bakal jadi orang kaya. Mantap. Oh, iya kan? Kamu beruntung deh. Hmm, simpen di mana ya? Taruh di tempat yang aman dong. Nih, mama bikinin ya. Potong kardus jadi kota-kota kayak gini. Tinggal disusun deh. Mulai dengan yang satu ini. Kasih lem di sini. Terus tempel potongan kardus lainnya. Ulangi di sisi yang ini. Nah, mulai kelihatan bentuknya nih. Terus tempel lagi di bagian ini. Ini bakal jadi penyangganya. Nah, sekarang potongan yang ini. Lalu tambah potongan kardus di bagian atasnya. Lubangin bagian tengah potongan kardus ini. Kasih lem di ketiga sisinya. Jangan sampai ada yang kelewat. Biar bisa menempel sempurna. Ini semua kan demi leksi. Tempel potongan kardus kayak gini. Sekali lagi di bagian dalamnya. Pastiin ada sedikit jarak di antara kedua kardusnya. Nah, tutup deh. Simpen dulu bentar bagian yang ini. Kasih selotip di potongan kardus ini. Tempel deh di kotak yang ini. Selotipnya jadi kayak engsel deh. Langsung satuin aja semuanya. Jadi kayak laci. Eh, tapi belum kelar nih. Kasih lem di sini. Yang banyak. Potong kardus tipis berbentuk persegi panjang. Tempel deh di sini. Tekan dikit biar merekat sempurna. Tempel lagi di bagian belakang sini. Tinggal dihias nih. Gambar Kitty ini lucu juga. Ini nih bagian serunya. Warnai hidungnya jadi kuning. Terus pitanya warna merah ya. Cakep kan? Tempel deh si Kitty. Hmm, ada yang kurang nih. Oh iya, kakinya. Gak sabar mau nunjukin keleksi. Lihat nih mama punya apa. Wow, cakepnya. Ini tuh bank buat semua uangmu. Taruh uangmu di sini terus tutup deh. Nah, secara ajaib koinnya bakal hilang. Kok bisa hilang, ma? Coba kamu goyang. Koinnya masih di kotak ini. Yuh, aku udah keburu panik. Makasih ma, ini keren abis. Hah, apaan tuh? Hmm, cek dulu deh. Oh, kado buat Lexi. Untung udah disimpan. Ada di sini kado-nya. Dia pasti bakalan suka. Hadiahnya seru abis. Kodok yang kelihatan happy banget. Tapi harus dibungkus nih. Tenang, ada kotak lucu ini. Gak sabar lihat mukanya Lexi. Dia pasti seneng banget. Uh, kayaknya itu Lexi deh. Sembunyiin dulu ah di balik bantal. Halo, sayang. Hai, ma. Duduk di. Jangan, jangan di situ. Hmm, apaan tuh? Gak mau lihat, ah. Santuy aja, ma. Wuhu. Aduh, stop dong. Uh, apaan nih? Ah, guritanya sedih tuh. Persis kayak mama. Padahal aku cuma pengen kasih dia kejutan. Coba aku cek dulu deh. Oh, menyedihkan. Jadi hancur gini. Tapi Lexi kan gak tau. Bilang aja ini tuh puzzle. Duh, mikir apa sih? Mending dibuang aja lah. Oh, aku tau harus ngapain. Pakai kardus ini aja lah. Potong berbentuk kotak. Lalu ambil cutter. Potong jadi beberapa bagian dengan bentuk yang berbeda-beda. Udah semua nih. Mulai dengan persegi panjang ini. Pakai buat bikin box. Tempel potongan kardusnya jadi kayak gini. Terus ambil potongan kecil berbentuk persegi. Taruh bagian yang melengkung ini di bagian bawah. Nah, ambil botol air kosong. Bikin lubang di bagian bawah sini. Pakai solder biar gampang. Masukin sedotan ke lubangnya. Nah, biar sedotannya tetap di tempatnya. Yuk dikasih lem. Jadi kayak segel deh. Tunggu sampai kering. Terus taruh di kotak kardus tadi. Bikin lubang di potongan kardus yang ini buat sedotannya. Terus bagian atasnya deh. Untung ada kardus bergelombang ini. Jadi bisa ngikutin lengkungannya. Jangan lupa dilem ya. Nah, tinggal dihias deh. Tempel potongan karton pink di sini. Tempel juga warna lain. Terus giliran stiker dinosaurus ini. Tutup lubang sedotannya. Terus isi botolnya. Bagian ini agak sulit sih. Harus stabil nih nutup lubangnya. Nah, udah cukup nih. Tutup lagi botolnya. Lepas jarinya. Wow, cakep juga hasilnya. Ternyata aku tuh kreatif juga ya. Masih ada yang kurang nih. Lexi, mama ada hadiah nih. Wow, ini tuh dispenser minuman ya. Betul banget. Yuk dicoba. Ayo, taruh gelasnya. Wow, seru banget. Anak pintar. Nah, tinggal buka tutup botolnya. Keluar deh isinya. Kalau udah penuh, tutup lagi botolnya. Minum, Gi. Wah, pas banget. Aku lagi haus. Hmm, enak. Makasih, Ma. Kamu habis makan apa sih? Makan, makan, makan. Ayo dong, Ma. Aku lapar nih. Sabar dong, sayang. Nih, semoga kamu suka. Hmm, tampak enak nih. Eh, kok Momo pake sumpit sih? Terus aku pake garpu. Hmm, keliatan eh. Hah? Apaan sih? Aku mau pake sumpit. Ini punya mama. Kamu makan, Gi, nasinya? Nggak, aku nggak mau. Claire, ayo makan dong. Aku mau pake sumpit. Oke, nih, ambil. Wow, seru nih. Oke, gimana cara pakainya? Bentar deh. Hmm, harus latihan nih. Eh, dapet. Pelan-pelan, dikit lagi. Hampir sampai. Dapet. Gimana, Ma? Coba lagi deh. Lihat, Ma. Aku jadi anjing laut. Hmm, agak halu sih. Coba cara lain deh. Tusuk nasinya pake sumpit. Hah, berhasil kan? Aw. Duh, kasian banget sih. Claire, mungkin kalau... Duh, bakalan ribet nih. Kecuali. Oh, aku tau. Pake tusuk gigi ini aja deh. Benda ini emang serba guna. Oh iya, aku butuh sticky note. Bentar ya, sayang. Taruh sticky note-nya di atas meja. Ambil tusuk gigi. Taruh di atas sticky note-nya. Lipat dan gulung sticky note-nya kayak gini. Pelan-pelan aja. Sticky note-nya harus membungkus sempurna tusuk giginya. Nah, tinggal dihilem deh. Pas di deket tusuk giginya. Udah nih, lanjut deh. Gulung sticky note-nya. Pastiin tertutup rapat. Tekuk di bagian tengah. Bentuk kayak huruf V. Terus taruh tusuk gigi di ujung sticky note-nya. Jangan lupa sisi satunya. Pastiin terpasang sempurna. Ini dia. Sumpit buat pemula. Oh, Claire. Lihat nih. Mama udah bikinin buat kamu. Wow, sumpit mini. Jadi berasa kayak raksasa. Gak sabar pengen nyoba. Kalau kayak gini, pake sumpit jadi mudah. Ini dia. Wow, lihat deh. Hmm, enak. Mau lagi ah? Jadi lebih pede nih. Wow, lihat. Jadi berasa jago deh. Bagus sayang. Sekarang jadi bisa makan dengan tenang. Beneran lapar nih. Udah healer. Gak sabar buat. Claire? Kamu ngapain? Aku jadi ketagihan, mah. Wow, boleh juga. Hmm, jadi kayak rasa. Aku gak mau lagi pake garpu. Makasih, mah. Eh, sama-sama. Wuhu, aku pulang. Udah pulang sekolah. Jangan nakal ya. Dadah. Oh, hampir aja. Apa? Aku suka berekspresi lewat seni. Jadi berasa lebih hidup. Oh, hai, ma. Mama gak suka hasil karyaku. Kayak kapal pecah. Kok bisa gini sih? Padahal cuma ditinggal meleng sementar. Jadi lemes nih. Kok mama reaksinya gitu sih? Cukup. Cuma ada satu jalan keluarnya. Itu permen ya? Luh, cantik. Mau dong. Ayo, sini ambil. Ya, terus. Ini hari keberuntunganku. Hmm. Harus buruan nih. Lapisi kaki meja ini pake plastik wrap. Lalu kelilingi mejanya. Terus lapisi sampai beberapa layer. Biar mengelilingi Claire. Hah? Mama ngomong sama aku. Claire, spidol ini buatmu. Uh, seriusan. Kreativitasku akan terus mengalir. Nah, aku bisa beres-beres. Yep, ide bagus tuh. Uh, berat juga. Oh, tidak. Jangan jatuh dong. Susah diilangin nih. Ngapain juga aku beli di alat gambar. Ma, lihat gambarku deh. Uh, akhirnya selesai. Oh, cantiknya. Iya dong. Anakku emang seniman sejati. Dan itu bisa jadi studio senimu. Wow, aku suka stiker ini. Tempel di sini, ah. Mama mau kemana? Kita kan mau pergi. Yuk cepet. Hmm, pake sepatu dulu, ah. Banyak banget pilihannya. Pake yang mana ya? Oh, aku tahu. Aku pasti fashionable abis. Pastinya, sayang. Oh, Claire. Kamu lucu banget. Oke, Ma. Udah siap nih. Ayo pergi. Uh, jangan dong. Ayo pake sepatu yang bener. Oke. Aku kan cuma nyobain gaya baru. Cepetan, ntar telat lho. Kunci rumah mana sih? Aku jadi pesawat terbang. Iya, sayang. Oh, ya ampun. Claire. Mama kan udah bilang, pake sepatu tuh di kaki. Kamu ngerti kan? Siapa sih yang nelfon? Aku kan lagi buru-buru. Oh, hai. Iya nih, mau jalan. Iya, iya. Padahal aku kan lagi asik main. Mama pasti bangga deh. Aku pake sepatu sendiri. Lihat deh, Ma. Aduh, gak beres nih. Hmm, udah bener kok. Aduh, bakalan lama nih. Apaan lagi sih? Sini, sini. Mama bantuin. Dari tadi, kek, Ma. Siniin sepatunya. Balikin loh ya. Ini tuh kebalik. Harusnya gini. Ini yang kanan. Ini yang kiri. Terserah deh, Ma. Aku lagi fokus main stiker. Claire, perhatiin dong. Tenang, ambil nafas. Ingat pelajaran di kelas yoga. Kamu ngapain, Claire? Nempel stiker biar aku jadi cakep. Hmm, jadi dapet ide nih. Minta stikernya ya. Oh, yang ini cute deh. Ini nih bisa bantuin kamu pake sepatu. Taruh sepatunya. Terus ambil gunting. Hmm, menarik. Eh, tunggu. Stikernya diapain? Mama jahat. Tenang aja, sayang. Biar Mama tempel di masing-masing sepatunya. Di dalam sini. Nah, udah nih. Sekarang kamu tinggal lihat stikernya. Gak bakal salah lagi deh. Biar ku coba. Enggak, gak kayak gini. Eh, aku ngerti. Lihat, berhasil. Bagus, nak. Sekarang pake sepatunya. Ini beneran keren abis. Aku kayak orang dewasa deh. Udah siap nih, Ma. Aku hebat, kan? Oh, yeah. Putri kecilku udah tumbuh dewasa. Eh, siapa lagi siang telpon? Kita jadi pergi, kan? Oh, aku tahu. Gak bakal lama kok. Sepuluh menit deh. Hei, Ma. Aku udah benerin sepatu Mama. Cakep, kan? Banyak banget stikernya. Ada di mana-mana. Kok gini sih? Aku bikin lebih cakep. Eh, makasih. Persis kayak yang Mama mau. Yuk, berangkat. Yeay! Eh, tunggu dulu. Hampir aja lupa. Jangan bilang stiker lagi. Yeay! Nah, udah siap nih. Gimana, Ma? Ampun, nyerah deh. Ini dia. Hari ini akhirnya tiba. Aku belum siap. Masih banyak yang harus dipelajari. Semua ini gak masuk akal. Maksudku, tiap aja. Aku pusing banget. Kenapa bisa fokus? Tunggu bentar. Aku punya ide. Aku cuma butuh kotak super rahasiaku. Semua yang aku butuh ada di sini. Mari kita lihat. Aku butuh pompa ini. Dan aku suka bentuk bola hijau ini. Tinggal colok ke nozzle-nya. Dan kita pompa. Uh, makin besar. Mirip balon ya. Nah, cukup. Pasang tutupnya. Sekarang waktunya mendekorasi. Tambahin telinga dan mulut. Dan kaki. Terakhir kita tempel rambut di atasnya. Ini bakal membantuku tenang. Itu apa? Pinjem dong. Enggak. Ini punya aku. Pinjem. Enggak. Bikin sendiri. Jadi gitu ya. Suka bikiniin. Yang bener aja. Ah, kamu nyebelin. Oh-oh. Gawat. Aku ngapain sih? Oh, maafin aku. Tenang dulu ya. Tunggu. Rekaman ini mungkin berguna. Aku tahu cara memperbaikinya. Aku segera kembali. Aku butuh selotip. Nah, ukurannya pas. Selanjutnya, aku butuh sedotan logam. Kita lilit selotipnya di sekeliling sedotan. Harus tertutup ya. Jangan sampai ada jelah. Selanjutnya, aku butuh pengering rambut. Panasin selotipnya. Tiup sedotannya. Aku pengen bikin gelembung kayak gini. Sekarang tempelin beberapa potongan plastik di atasnya. Kita bikin wajahnya. Aku udah bikin mata nih. Sekarang hidung dan mulut. Kita gambar komis. Kayaknya udah jadi. Aku bikin ini untukmu. Kenyal banget loh. Oh, cakep banget. Makasih Elsa. Kamu baik. Yuk, kita harus belajar. Sekarang aku gak cemas lagi. Kayaknya semua udah siap. Aku ingin ini jadi pesta ulang tahun terbaik. Nora, kamu udah dateng. Seneng banget bisa ketemu kamu. Tutup matamu. Aku suka. Kejutan. Cepat buka. Aku penasaran sama isinya. Wow, ini bola salju. Cantik banget. Oh, kok lepas? Oh, itu seharusnya gak terjadi. Wah, ini ulang tahun terburuknya pernah ada. Tenang aja. Bisa kita perbaiki kok. Aku hanya perlu berpikir cepat. Kumpulin air mata Elsa di dalam stopless. Keluarin semua. Wow, air matamu banyak. Tapi aku butuh semua ini. Nih, pegangin. Wow. Aku harus melakukan sesuatu. Pertama, aku butuh lem. Tuang beberapa tetes ke stopless. Kayaknya ini cukup. Selanjutnya. Oh iya, glitter. Langsung tuang aja ke sana. Kita butuh kilauan nih. Bintang-bintangnya cantik. Tapi kita butuh lebih. Untungnya aku punya banyak glitter. Sempurna. Sekarang tinggal campur. Wow, cantik banget. Tinggal pasang tutupnya deh. Aku gak pengen ada yang tumpah. Sekarang tinggal dikocok. Wow, aku bisa nontonin ini selamanya. Menghipnotis banget. Pas berhenti dikocok, glitter dan bintangnya berputar-putar tuh. Cantik banget. Gak sabar mau kasih liat ke Elsa. Kenapa ini harus terjadi? Hei, yuk senyum lagi. Nyalin aku. Liat apa yang aku punya. Wow, ini kayak bola salju. Wow, kamu cengeng banget. Aku harus ngosongin ini. Sekarang tanamanku bisa disiram. Ini hadiah terbaik yang pernah ada. Ulang tahunku gak hancur. Makasih, Nora. Kamu teman terbaik yang pernah ada. Wow, aku gak sabar ikut pesta luar angkasa. Pasti bakalan seru banget. Hei, yuk masuk. Aku suka kostumu, Elsa. Makasih. Aku bikin sendiri lho. Kamu tunggu apa lagi? Yuk, masuk. Wuhuuu. Hai. Bentar. Ini apa? Kamu tahu? Ini pesta kostum, kan? Iya, terus? Kamu pakai apa? Eh, tunggu bentar ya. Aku bawa ini. Ini kata kecil. Oke, terus buat apa? Wow, gelombung. Aku tahu. Keren banget, kan? Semua orang suka gelombung. Ini membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Aku pengen mecahin semuanya. Elsa, kamu boleh masuk. Wow, aku suka pekerjaanku. Elsa, kamu datang. Aku gak mungkin gak ikutlah. Hei, Nora. Yuk, sini. Nora, yuk kita pesta. Hei, lihat aku bawa apa. Wow, banyak gelombung. Semua orang bisa mecahin. Kata kecilku nyebarin vibes yang seru. Oh, oh. Gawat nih. Apa yang terjadi? Eh, aku mau kesana aja. Gawat, kita harus apa? Tunggu, aku punya ide bagus. Tunggu sini ya. Aku butuh sedotan ini. Aku bakal bikin kamu tercengang. Aku butuh ikat rambutku. Bungkus pake sedotan. Kayaknya udah aman. Hmm, aku butuh permen ini. Aku jadi lapar. Oke, nih, makan. Aku punya kegiatan lain. Tuang soda ke atas piring. Gak usah banyak-banyak. Nah, sempurna. Sekarang aku bisa celupin sedotan ini ke soda. Jangan lupa diletakin dulu. Siap ngeliat hal keren. Wow, kamu bikin gelombung. Terusin. Wuhu, ini luar biasa. Bentar, napasku abis. Oke, lanjut lagi. Jangan berhenti, Elsa. Ini udah aku baca deh. Hei, apa itu? Wah, itu yang kubutuhkan. Ini hari keberuntunganku. Ini sih kepake banget. Tapi aku butuh ponselku. Waktunya mulai kerja. Letakkan kotak pada sisinya. Taruh kaca pembesar di atasnya. Sekarang buat lubang di sekeliling kaca. Setelah selesai, lepaskan kardusnya. Beri lem di sekeliling tepi lubang. Dan tampilkan kaca pembesarnya. Pas banget. Kurasan sudah siap. Wah, gak ada lagi koran membosankan. Setelah punya ini, masukkan ponsel ke dalam kotak dan pasang tutupnya. Bioskop buatan sendiri. Operanya luar biasa ya, ma? Oh, wow. Lihat itu. Mama aku mau itu. Si gembel. Oh, maksudmu proyektornya. Ada yang bisa kubantu. Ini uangnya, sayang. Eh, ini gak dijual. Tidak. Sorry ya. Kamu tahu gak siapa kami? Ayo, sayang. Gak ada yang gak bisa kita beli. Eh, dengerin ya. Putri kecilku ingin proyektor itu. Bikin rusak acara aja. Minggir. Ayo, pergi. Eh, gak gitu ya. Tunggu sampai cewek di country club tahu ini. Kalian ganggu banget deh. Hah? Eh, kenapa kamu begini? Mama, apa yang terjadi? Sungguh di luar dugaan. Keren, pertunjukan sulap gratis. Di, di mana kita? Kita pakai baju apa nih? Ayo, pestasis. Selfie. Hei, buka. Eh, denger itu gak? Siapa ya? Hai. Ada apa di sini? Kalian gak sopan dan musiknya berisik? Aku sedang mau tidur. Apa? Ada yang pesen nenek-nenek. Nenek? Kurang ajar ya? Nih, aku kasih lihat. Emang nenek bisa begini? Emosi tersalurkan. Rasanya legah. Oke, kayaknya emang berlebihan. Mestinya aku kecilin suaranya. Lihat gak tadi? Jadi sekarang kita harus gimana? Lihat. Gak bisa pakai ini. Nenek tadi marah banget. Ada yang bisa beatbox gak? Pestanya bubar. Ayo, pergi guys. Tapi, tapi. Oh, ini nyebelin banget. Setidaknya masih punya camilan dan minuman. Dan semua buat aku. Hmm, aku ada ide. Aku butuh tabung karton panjang. Ini ukuran yang pas. Lalu pakai ponselku. Tarik garis di bagian bawahnya. Cuma itu aja. Lalu dilubangi. Dan perlu dilapisi cat. Aku suka warna ungunya. Cat seluruh tabung. Setelah kering, ambil dua gelas kertas. Buat lubang di dindingnya. Lalu pasang di kedua ujung tabung. Seperti ini. Siap deh. Ini speaker buatanku sendiri. Yuk kita coba. Taruh ponsel di slotnya. Dan mainkan musiknya. Ayo joget. Ini baru seru. Pesta yang hebat, Grace. Rasanya semua sudah siap. Oh, hei Mindy. Akhirnya kamu tiba juga. Kamu beneran tinggal di sini. Oke deh. Hai. Duduk. Yang nyaman ya. Semoga kamu suka keripik. Aku suka banget. Baiklah. Trim's ya. Aku emang lapar. Hmm. Kok gak bisa? Aku baru aja manikur. Hmm. Aku gak bisa ambil. Ayo, aku mau keripik. Ini nyebelin banget. Oke. Semoga bisa. Duh. Kukuku. Kukuku yang indah. Ini semua gara-gara kamu. Wah. Tunggu dulu. Tenang aja. Aku rasa bisa diakalin. Aku cuma butuh tatakan gelas ini. Yah, potongan kardus sih. Lihat ini. Aku letakkan di atas meja. Perlu lem tembak untuk ini. Oleskan lem di sepanjang tepi kardus. Cuma perlu di satu sisi aja. Lalu tempelkan ke kardus lainnya. Tekan agar aman dan kuat. Di kardus lainnya, lubangi berbentuk lingkaran. Lakukan yang sama dengan ini. Aku tempelkan ke sini. Selanjutnya, tempelkan kardus bundar pada kotak. Aku taruh di tengah. Lakukan yang sama di sisi satunya. Sekarang, bungkus kardus di sekeliling lingkaran. Gunakan strip kardus ini untuk menahan. Tampaknya aman. Aku melubangi kedua ujungnya. Dan masukkan tusuk sate ke dalam lubang. Sempurna! Masukkan ke dalam kotak. Buat lubang di salah satu sisi kotak untuk menahannya. Aku pastikan bisa berputar. Sekarang, aku bisa selesaikan kotaknya. Aku taruh kardus bundar di atasnya. Buat dua kotak lagi, tapi aku belum selesai. Aku akan potong kardus dan mengoleskan lem. Ini akan menjadi dasarnya. Tahan sampai dia menempel. Lakukan hal yang sama di sisi lainnya. Kemudian sisipkan selembar kardus panjang di bagian bawah. Sekarang bisa dipasang kotak-kotaknya. Atur berbaris di bagian atas. Tampak bagus. Kita punya dispenser keripik. Wah, kayaknya seru. Hmm, aku pilih yang ini. Tetap nggak bisa. Masa sih? Sini aku tunjukin. Putar tombolnya. Dan keripik jatuh ke gelas. Wow, keren banget. Nggak ada kuku yang patah. Hmm, kesukaanku. Kerja kerasku bikin lapar. Rasanya aku pantas dapat hadiah. Hmm, enak banget. Iya, lumayan lah. Nggak lah, ini nikmat. Gambarnya tampak bagus. Ngapain lagi ya? Main dengan mainanku deh. Wow, wow. Rasain. Aku suka dinosaurus. Soalnya keren banget. Dinosaurus hewan piaraan terbaik. Gitu deh. Sampai mana tadi? Oh, iya. Oh, lihat Grace. Dia punya imajinasi yang aktif. Andai ada yang bisa kulakukan untuknya. Hmm, coba mikir dulu. Oh, dia pasti suka. Tapi harganya terlalu mahal. Nggak mampu belinya. Jadi harus gimana ya? Tunggu dulu. Mungkin aku bikin yang lain sebagai gantinya. Yang kuperlukan hanya kardus. Untungnya kami punya banyak kardus. Aku mulai dengan kotak besar ini. Aku ambil gunting. Buat potongan diagonal pada tutupnya. Seperti ini ke arah sudut. Lalu lakukan juga di sisi lainnya. Dan saatnya untuk pakai lem tembak andalan. Oleskan lem di sepanjang tepinya. Hati-hati, jangan sampai berantakan. Sekarang satukan kedua tutup ini. Aku buat lubang di sini. Aku potong kotak kedua agar seperti kepala dinosaurus. Ini diletakkan di atasnya. Dan aku ucat deh. Hijau warna yang cocok untuk dinosaurus. Cat semprot beneran bikin cepat segalanya. Masih banyak yang harus dilakukan. Oleskan lem di sepanjang kepala. Tempelkan selembar kardus runcing di sini. Tampak bagus. Lakukan yang sama di belakang kotak. Beri lem dari atas sampai ke bawah. Di sinilah ekornya menempel. Sekarang sentuhan akhir. Cobalah sayang. OMG! Aku dinosaurus! Waaah! Wah, lari! Aku akan menangkapmu! Serem banget! Aku butuh waktu seharian di spa. Tapi apa aku bisa? Dan lihat perhiasan ini. Jadi ingat waktu dulu punya berlian dan gelang emas. Semuanya udah berubah. Menurutku gelangnya masih cantik, mah. Mama selalu tampak glamor. Ah, kamu manis banget sayang. Mama pergi dulu. Dada Grace. Semoga hari mama menyenangkan. Ini kesempatanku. Akhirnya aku bisa bongkar kotak perhiasan mama. Wah, lihat ini. Aku bakal kayak model. Mama punya apa lagi ya? Lihat anting-anting ini. Dan cincin ini. Wow! Sampai juga akhirnya. Rasanya seperti udah dewasa. Mama pulang! Oh, gawat ini. Hai Grace. Mama pulang. Gak sabar ingin santai. Aku harus gimana? Berantakan banget. Aku pasti dapat masalah. Cepetan! Ah, gak berhasil. Perlambat waktu aja deh. Sempurna. Wow! Hei, ini seru juga. Gak nyangka akan berhasil. Ah, mama. Yuhu! 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 Dia gak sadar aku ada di sini. Tunggu sebentar. Aku bisa pakai kardus ini. Itu yang kubutuhkan. Aku letakkan tangan di atasnya, lalu gambar tangannya. Aku mau gambar bentuk tangan. Ini bakal seru banget. Mama pasti sangat terkesan. Beklah, bagian pertama selesai. Sekarang aku akan memotongnya, lalu beri lem. Oleskan pada bagian telapak tangan. Pastikan lemnya cukup penuh semua. Kelihatannya bagus. Kemudian tempelkan bentuk tangan lain di atasnya. Lalu saatnya mengecat. Warna oranye sangat cerah. Aku suka banget. Biarkan mengering, aku buat alasnya dari selembar kardus bundar. Dan ini produk jadinya. Taruh di sana. Oh, aku lupa ibu. Aku gak bisa buang waktu seharian. Banyak yang harus kulakukan. Aku harus segera. Maaf, aku mau lewat. Duh, aku hampir lupa. Kesibukan ini bikin aku lapar. Aku perlu camilan. Dan aku tahu persis yang mau ku makan. Aku yakin mama gak keberatan. Minta dong. Mama kan lagi diet. Yuh, aku capek banget. Yuk, kembali ke normal. Hei mama. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalung mama begini? Gegara kamu ya? Jangan panik. Semuanya terkendali. Eh, apa itu? Itu untuk perhiasan mama. Ide yang bagus. Aku akan taruh cincinku di sini. Bagus. Ini menjaga semua tetap rapi dan teratur. Mama gak percaya kamu yang buat ini. Kamu emang berbakat. Iya, aku tahu. Maksudku ini berguna banget, ya kan? Kamu pantas dapat hadiah. Hah? Kok kenapa begini? Aneh sekali. Makasih, ma. Aku suka coklat. Ini lezat banget. Beneran. Terima kasih, sayang. Peluk mama. Entah kenapa ini satisfying banget. Aku suka dengan kelembungnya pecah. Oh, yeah. Mantep. Hei, kamu ngapain? Lepasin. Kamu bener satisfying banget. Yang bener aja. Mainanmu banyak. Buat aku. Dit, enak aja. Lepasin. Ini semua salahmu. Apa yang terjadi? Kita, kita dimana? Lihat pakaianku. Aku ngerasa glamor. Loh kok? Aku kayak gelandangan. Aku seneng. Aku suka makeup ini. Cocok banget sama warna kulitku. Rasanya aneh. Hei, berisik banget. Orang-orang gak punya sopan santun. Aku Stacy. Menurutku, aku cantik. Aku gak punya waktu buat iri. Mending fokus ke glitter ini. Aku apain ya? Oh, aku tahu. Ada yang harus aku ambil. Hei, pelayan. Oh, ini sempurna. Kalau aku remes, ada hewan kecil muncul. Dan ini giliran gliternya. Buang gliternya ke pohon. Kayaknya seru. Lalu remes. Siap. Hei, seru parah. Hujan glitter. Aku suka. Indah banget ya. Wow, dia beruntung. Lihat ini. Dan bisa jadi makeup yang bagus juga. Aku merasa bersinar. Mencolok banget. Iya, bener. Wow, aku pengen kayak gitu juga. Dan aku tahu cara dapat tampilannya yang sama. Kamu manggil? Apa yang bisa kubantu, Nona? Aku pengen hiburan. Please, bisa tolong aku? Cuma itu aja. Mari lihat apa yang kupunya. Semua ini cuma barang bekas. Kamu gak pernah tahu kapan kamu butuh tisu toilet. Ini apaan? Harus aku apain coba. Bentar. Aku paham. Gulung tabungnya ke kertas warna-warni. Lalu ambil spidol buat gambar garis. Kita bikin gambar kayu. Masukin balon yang udah ditiup ke dalam tabung. Lalu tarik bagian deketannya ke bawah. Aku udah motong kartu bentuk kaki dan tempelin ke bagian dalam tabung kita. Lalu gambar wajah di balonnya. Bikin yang nimut ya. Lalu tinggal diremas. Seru banget. Lihat mereka. Karyamu bagus banget. Ayo dong. Pasti ada sesuatu yang berguna di sini. Iuh. Siapa yang masukin ini ke tempat sampah? Aku harus mandi habis ini. Bentar. Ketemu. Ini yang aku butuhin. Dan aku bisa pakai ini. Mari mulai dari kadus. Aku pengen gambar beberapa bentuk di atasnya. Lalu potong. Dan cat jadi kuning. Dengan begini, kita bisa satuin semuanya. Selanjutnya, aku butuh wadah DVD. Pasang penutup plastiknya ke kardus. Sekarang tinggal berkreasi. Aku punya gambar anjing lucu ini di HPku. Taruh HPku di atas kardus. Aku bisa pakai bayangannya buat menggambar anjing. Ini lebih gampang daripada menggambar bebas. Sekarang bisa kuarnain. Gampang banget. Aku suka menghitung uang. Cuma ini pelajaran matematika yang aku suka. Hei, bagus juga tuh. Aku juga pengen. Uang selalu menyelesaikan segalanya. Wuh, sabar dulu. Aku pengen yang berteknologi lebih tinggi. Oke, sepakat. Kamu tahu harus ngapain. Semoga beruntung. Aku udah lama pengen ini. Pasti bakal menarik banget. Ah, seharusnya aku bawa kamera. Ehm, gimana cara ngendalinnya? Ada panduannya. Yap, udah gak ada jalan kembali. Jadi, mari lakukan. Bakal ketemu alien gak ya? Ayo duduk yang nyaman. Wuh, aku harus beli kursi kayak gini buat main game. Wuh, seru banget. Memulai prosedur peluncuran. Mesin menyala. Waktunya meluncur. Ih, cepet banget. Sampai jumpa lagi. Wah, perjalanan ini gak mulus. Dan aku mulai mual. Mana kantong muntahnya? Hei, aku bisa lihat rumahku. Wow, lihat ini. Kamu jadi ngerasa kecil. Wow, luar biasa. Indah banget. Aku harus nyari tempat mendarat. Nah, disini aja. Satu langkah kecil untuk Mickey. Satu lompatan besar untuk 1, 2, 3, go. Bayangin kalau aku jatuh. Pasti malu-maluin. Aku bisa lompat setinggi apa ya? Coba ah. Wow. Ini hari terbaik yang pernah ada. Oh, hei. Ada robot. Jangan bergerak. Ikut denganku. Aku nyariin kamu. Kamu milikku sekarang. Dapat. Ayo kembali ke kapal. Hei, aku kembali. Ini untukmu. Semoga kamu suka. Semoga ini sempurna. Kamu layak dapet ini. Wah, sepadan banget. Hmm, uang. Cobain ah. Kenapa harus aku yang usaha keras kalau robot aja bisa? Selamat bekerja, robot pengil. Wow, teknologi itu luar biasa. Lihat, dia mulai menggambar. Gambar apa ya? Dia kayak seniman pribadiku. Oh, imutnya. Ini bakal jadi mahakari ya. Sekarang, warnain. Pasti luar biasa. Selanjutnya, tambahin warna kuning ke wajahnya. Ini harus masuk museum. Hidung merahnya imut banget. Lihatlah semua gambar ini. Aku nggak pernah bisa ngegambar ini. Mau melihat punya aku? Kita adalah Picasso masak ini. Siapa? Hmm, popcorn. Awas. Bagi dikit. Diam, aku sebut makan. 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 Enaknya? Bukan. Ini nikmat. Aku nggak bakal bosen makan ini. Ini favoritku. Cuma sisa satu. Salah. Itu punyaku. Jangan lupa remah-remahnya. Hmm, lezat. Ya ampun, enak parah. Andai ada lebih banyak. Paling nggak, kita bisa lengkapin pakai soda. Bentar, kamu punya soda? Aku nggak. Hmm, segernya. Cocok banget dibinum sekarang. Aku iri banget. Aku butuh ini. Super-duper enak. Kok kamu tiga banget sih? Aku pengen. Wah, kok ada ini? Pergi sana. Hei, nih, minum. Iuuh. Coba aja. Nggak, aku nggak mau minum dari sana. Kenapa sih? Oh, iya. Paham. Kamu lebih suka cangkir ya? Bisa kok. Silakan. Yang bener aja. Jauhin dariku. Kenapa sih? Aku harus nelfon orang. Halo, aku butuh bantuan. Wow, cepetnya. Aku nggak bakal haus lagi. Lihat cangkir yang imut ini. Serasa jadi raksasa. Oh, minumannya. Taruh cangkirnya di bawah sini. Lalu tekan tuasnya. Dan airnya keluar. Mari minum. Dan tanpa serangga. Hah, nikmatnya. Jadi, kamu nggak mau botol menjijikanku? Aku bisa ngubah ini jadi barang keren. Dorong botolnya ke dalam cangkir. Lalu masukin sedotan. Sedotannya harus masuk ke cangkir dan botol. Lalu bengkokin sedikit. Sedotannya terlalu panjang. Jadi, aku potong lebihnya. Hah? Apa? Pakai aja cangkirku. Wow, makasih. Sekarang tinggal longgarin tutupnya. Dan sodanya keluar. Cobainlah. Hmm, enaknya. Bentar. Silakan. Ambil aja. Aku lapar banget. Hmm, bentar. Mickey, kamu kenapa sih? Kenapa apanya? Ini enak. Aku makan pisang aja. Kamu nggak tahu ini seenak apa. Enak banget. Bentar. Kamu ngapain? Aku makan makanan sehat. Nggak lihat. Memang kenapa? Biar aku bantu. Alat kecil yang lucu ini bakal nyelesaikan semua kebutuhan memotongmu. Lihat. Masukin sosisnya ke wadahnya kayak gini. Lalu taruh alat pemotongnya di atas. Sosismu pun jadi potongan-potongan kecil. Bahkan ada tempat sausnya. Ada inovasi apa lagi ya? Ini bikin semuanya jadi mudah. Kamu tuh kayak gini. Oh, aku punya pisau dan garpu. Hah? Maksudmu apa? Bentar. Aku tahu kamu terkesan. Ah, lihat aja. Jangan gitu. Ini yang kucari. Aku udah muterin ujung garpuku. Jadi bisa buat motong pisang. Lihat tuh. Bahkan bisa ngambil. Aku lebih suka pake kuku. Ayolah. Lama banget sih. Taksinya kemana ya? Tunggu dulu. Zani, kamu kenapa? Aku mau pamitan sama tanamanku. Oke, itu aneh sih. Kita harus segera sampai ke bandara. Kenapa taksinya belum datang juga ya? Dadah, sampai jumpa lagi. Tunggu dulu. Tidak. Please, jangan. Sudah terlambat. Tolonglah, papa mohon. Aku mau ke WC. Tapi, tapi. Udah gak tahan. Kita bakalan terlambat. Tunggu dulu. Ini dia yang kita butuhin. Letakkan di atas koper kayak gini. Lalu taruh kantong plastik di sini. Oke, kemarilah, Zani. Ih, aku gak bisa nahan lebih lama lagi. Gimana? Nyaman, kan? Pa, jangan dilihatin dong. Ups, maaf sayang. Tuh, leganya. Ah, ini baru namanya hidup. Beneran rileks banget. Jangan lupa pake tabir surya. Hmm, haus nih. Eh, kosong. Hei, Zani. Tolong ambilin sodanya dong. Seriusan deh. Kenapa gak ngambil sendiri aja sih? Oke, oke. Bentar ya. Tapi abis ini gantian kamu yang ngambilin aku ya. Oke, biar kulihat ada apa di sini. Ah, ini dia. Enak dan dingin. Sempurna untuk cuaca yang hangat. Hei, Alex. Nih, ambil. Sama-sama. Kamu baik deh. Ya, ya. Terserah lah. Fiu, cukup panas nih. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Senangnya bisa berjemur. Minum dulu, ah. Ah, segarnya. Wah, makin panas aja nih. Minum sodanya, ah. Aduh, tanganku. Kamu gak apa-apa. Sodanya jadi panas. Bisa tolong balikin ke lemari es gak? Aku bukan pelayanmu. Hah, seriusan deh. Padahal aku kan pengen nyantai. Sodanya segera datang. Selamat menikmati. Kamu emang yang terbaik. Tunggu. Kok kosong? Ah, ups. Penting loh untuk menghidrasi tubuh. Lagian masih ada ku di kulkas. Beneran konyol. Tunggu. Aku punya ide. Aku butuh kantong Ziploc. Masukin dua spons ke dalamnya. Kayak gini. Lalu isi dengan air. Supaya sponsnya basah. Lalu tutup kantangnya. Selanjutnya masukkan ke dalam freezer. Dan tinggal ditunggu deh. Isi kotak ini dengan kantong berisi spons. Masukin minumannya. Lihat nih. Uh, pendingin minuman. Ide ku jenius kan? Ambil minumannya ah. Tunggu. Kayaknya aku harus buang air kecil. Bentar ya. Sisain minumannya. Aku rasa aku punya ide yang lebih baik. Aku berhak rileks tanpa gangguan. Kunciin Alex di dalam rumah ah. Akhirnya aku bisa bersantai. Uh, tampak enak. Ah, seperti yang ku mau. Dan tidak ada yang mengganggu ku. Uh, hampir aja. Hah, pintunya gak mau terbuka. Sunny, halo? Kayaknya ada yang mandil ya. Keluarin aku. Ini gak lucu. Jangan lebay deh. Harusnya dari tadi begini. Gak adil. Maafin aku, Sunny. Oke, kita mau kemana aja? Aku mau ke museum. Ide bagus. Dan pantai. Oh, katanya sih ada restoran bagus di sana. Uh, itu penerbangan kita. Yuk cabut. Aku seneng banget deh. Eh, aku air putih aja deh. Udah gak sabar pengen cepetan sampe? Pastinya soalnya bakalan epik banget sih. Ini minumannya. Totalnya jadi 5 dolar. Oh, iya. Di mana tasku? Aduh, jangan-jangan. Ketinggalan di ruang tunggu tadi. Ah! Tunggu, ngapain teriak sih? Aku kan masih punya uang. Biar ku tunjukin. Ini untuk keadaan darurat. Lihat nih. Cukup praktis kan? Awas bau kaki. Ya, enggak lah. Semoga kakimu bersih ya. Yuk, kita pergi. Saatnya melakukan kejahatan. Punya hobi itu bagus loh. Uh, dapat apa nih? Senangnya kalau orang lain mempermudah pekerjaanku. Beneran baik deh. Yuk, lihat isinya. Hah? Permen? Apa lagi yang ada di sini? Kosong! Mengecewakan. Enggak banget deh. Masukin barang yang penting. Wajib banget makan marshmallow. Kayaknya udah semua deh. Siap untuk berkemah? Yuk, pergi. Cek prakiraan cuaca dulu deh. Hmm, payah nih. Seriusan deh. Mulai dingin. Ayo, kembali ke dalam aja. Terus kita harus apa? Padahal aku udah semangat banget mau berkemah. Pergi minggu depan ajalah. Tunggu. Aku ada solusinya. Sunny, tutup matamu deh. What? Eh, oke. Aku akan segera kembali. Ada apaan sih? Nah, udah. Udah boleh lihat nih. Come on. Wow, sulit dipercaya. Bisa berkemah di dalam rumah. Luar biasa. Alam bebas hadir di rumah ini. Aku suka banget. Dan gak peduli apapun cuacanya. Ide yang brilian. Perutku keroncongan ya. Aku butuh makanan nih. Oh, kripik. Tidak, tunggu. Aku punya ide yang lebih oke. Tungguin aja. Ini akan membuatmu takjub. Lihat nih. Keren kan? Biar ku tunjukin cara kerjanya. Masukin minyak ke dalam sini. Aduk-aduk. Lalu masukin telur. Dan satu hal lagi. Sosis yang lezat. Lihat. Keajaiban sedang terjadi. Sosis dan telurnya sudah matang. Dan kelihatan lezat. Ini buatmu. Semoga kamu suka ya. Hmm, enak. Dan yang satu ini untukku. Hmm, enaknya. Siapa juga yang butuh berkemah di alam bebas? Jalan malah bikin lapar. Tanganku masih kotor. Oh. Airnya cukup buat cuci tangan kok. Cuma perlu dikit. Wow. Perlu nyuci dua tangan nih. Duh, susah banget sih. Tapi, gini aja deh. Sih, kayak wastafel. Liam. Dia ngapain? Ah, Liam. Lizzie, kamu kenapa sih? Duh. Oh. Cuma air kok. Aku pengen nyuci tangan. Pakai cara ini aja. Bikin lubang kecil. Lalu masukin sedotannya. Beres. Mari kita coba. Langsung ngucur. Lepas aja tutupnya. Biar airnya langsung mengalir. Wow. Kamu jenius banget. Iya dong. Hebat kan? Aku perlu mengisi air. Abisnya cepet banget. Segini cukup. Filternya keren. Nih airnya. HP terus. Untung aku masih mau ngambil air buat minum. Perlu direbus dulu. Sampai mateng. Udah Miller pengen makan nih. Favoritku. Bentar. Jangan-jangan. Beneran gak bawa mangkok. Harus pake wadah apa dong? Oh. Liam masih selfie aja tuh. Senyum. Kebetulan. Liam. Bikin fotomu makin kece yuk. Aku mulai ya. Eh. Apaan nih? Yaudah. Terserah aja. Uh. Kepalamu bulet banget. Makasih udah ngebantu. Dadah. Oke. Saatnya makan. Mangkokku juga udah jadi. Nafsu makanku jadi nambah. Porsi jumbo juga abis. Karena dari foil, mangkok ini tahan panas. Liam. Kamu lapar gak? Aku punya mini. Semua berkat kepala bulatmu. Aku mau posting dulu. Bentar ya. Wah. Keren banget. Tomatnya biar kupotongin. Bentuknya imut banget. Perlu ngelatih otot nih. Uh. Aneh. Gah. Ayo, angkat. Pakai lutut. Susah banget. Tomatnya hampir siap. Seger-seger. Au. Aku kesusupan kayu gede. Ah. Au, au, au. Lizzie. Aduh. Lanjut lagi deh. Uh. Aku kesusupan. Jangan lebay. Au. Bisa sembuh gak ya? Ah. Udahlah. Balikin aja. Bentar. Pasti ada alatnya kok. Permen lagi. Ketemu. Kotak P3 kah? Mantap. Mantap. Lihat nih. Ini dia yang aku cari. Diam. Iya. Aku udah punya solusi mantul nih. Jangan. Pasti sakit. Langsung aja. Kayunya harus bisa keisep. Dapet. Mantap. Lizzie. Udah selesai belum? Udah ilang kok. Tuh. Makasih. Sama-sama. Yang buat nyambut kapak ada gak sih? Gah. Ayo dong. Gah. Kayaknya udah hampir sampe. Aku nurut aja. Banyak rumput liar. Kita nanjak terus. Ah. Payah. Untung masih ada stoknya. Tada. Asik. Duh. Liam kemana? Kita harus bisa lewat sini. Makasih deh. Oh. Gah. Hampir aja. Berhasil. Keren. Tungguin dong. Jalanmu cepet banget. Aku sampe ngos-ngosan. Yuh. Istirahat disini aja. Oke deh. Hah. Udah habis aja sih. Gawat. Seneku hilang. Oh. Gimana bisa gini? Gak saratu drama. Biar aku urus. Ambil sendok dan tuang minyak zaitun. Masukin sedikit gula. Kasih stik. Mulai panas. Dan bentuknya juga baru ubah. Beres. Kayak apa hayo? Lollipop dong. Oh Lizzie. Kubikinin lollipop nih. Makasih. Kamu baik banget. Pagi yang indah. Tidurku juga nyenyak. Sarapan pizza. Mau banget. Minggir dong. Ih. Kenapa banyak banget? Aku tuh cuma pengen sarapan. Lalatnya ganggu banget. Hawanya sejuk. Ngapain ngikut terus? Hah? Gak bakal ku kasih pizza. Ya kenapa sih? Pssst. Hahaha. Beneran. Aku gak bakal ngalah. Ya ampun. Bentar deh. Aku punya trik simpelnya kok. Tutupin aja pake topi mandiku. Pas banget kan? Dadah lalat jahil. Mantap. Aduh. Gak usah deket-deket. Ah. Iya. Kita harus makan siang bareng, Beb. Udah lama banget. Amat. Tali sepatuku. Mau ku ikat dulu. Minggu depan gimana? Ciu-ciu. Oke. Setuju. Ayo sayang. Aku mau dibawa kemana? Yeay. Berhasil. Mama. Mama mana? Udah harus potong rambut nih. Ma. Aku bosen. Waduh. Waduh. Permen. Yah. Kosong. Aku mau seru-seruan aja. Wow. Aku juga bisa julurin lidah. Nih. Hmm. Kayaknya gak cocok. Eh. Apaan nih? Kayaknya menarik. Wah. Apa ya isinya? Wow. Ada ini. Aku pake A. Pake satu di sini. Keren banget. Kayak Tato. Aku jadi keren. Kemana dia? Liam. Aku datang, Ma. Lihat deh, Ma. Kamu ngapain? Kamu gak boleh keluar kayak gini. Plasternya harus dilepas. Aduh. Gak mau. Sakit. Hei. Sini. Nanti kita telat lho. Gak mau. Aduh. Bikin repot aja. Liam. Kesini sekarang. Enggak. Mama gak boleh maksa. Duduk. Siniin lenganmu. Hmm. Aku ada akal. Tanpa rasa sakit lagi. Celupin cotton bud ke dalam vaselin. Lalu oles di atas plaster. Nah, tinggal dilepas. Gak sakit, kan? Hah? Mana plasternya? Tinggal sisanya. Nah, gini baru cakep. Oke. Yuk pergi. Gak tinggalin satu. Hehehehe. Ini rahasia ya. Cantiknya kamu boneka. Ini permainan, nak. Kamu? Oh, gak mau ke toilet sebelum kita pergi? Enggak. Ayo. Uki, uki. Sabar. Wih, serunya. Cihuy. Ah, seru tempatnya. Jangan jauh-jauh, sayang. Ah, cantiknya. Aku mau itu. Dapat. Hmm, harum. Oh, aku pengen pipis. Papa, papa, gawat nih. Tadi kan papa udah bilang. Ayo ikut. Buruan. Hmm, pasti ada semak atau apa di sini. Aha, pas banget. Kamu bisa sambil mengagumi alam. Gak mau. Oke, papa mikir dulu. Oh ya, ikut papa. Mana ya? Papa! Ini dia. Papa bercanda. Tak mau. Aduh, sulit juga. Hmm, ini bisa berguna. Papa tahu. Tunggu ya. Papa taruh ember ini di bagasi. Dan tutupnya jadi dudukan toilet. Sehingga sana menunggu. Pas banget. Papa pasang selimut buat ngalangin ya. Biasalah hari-hari sebagai ayah. Oh, oh. Hei, buruan sayang. La, 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 la. Eh, apa? Males-malesan di pantai emang paling oke. Berjemurlah biar kulitmu coklat. Eh, ada sesuatu di bawah sana. Oke, kok aneh ya? Apa itu? Menarik juga nih. Wah, rupanya sebelah kakiku. Ah, hari yang indah. Hei, awas! Yang bener aja. Selimutku jadi penuh pasir. Ah, jangan sampai dia merusak harimu. Nikmatin matahari aja. Awas! Awas! Lagi! Wah, cukup. Tancapin kayu ini di pasir. Dan iket kita di sekelilingnya. Jadilah pantai kecil pribadiku. Ups, sorry. Ah, ayolah. Ah, hari indah lagi. Aku siap-siap dulu, ah. Hmm, ngapain dia? Untung aku bawa spray ini. Eh, aneh. Kugelar aja di pasir. Terus buat menindih. Taruh aja tasku di sudut. Cuci kaki biar bersih. Dan keringin di handuk ini. Ini menikmati hidup. Hei, pintarnya. Selimutku sekarang bebas pasir. Saatnya pulang. Hari yang indah. Kemas-kemas dulu, ah. Kayaknya udah semua. Akhirnya pulang. Wah, lotionnya jadi berpasir. Ya udahlah. Hah? Pasir di mana-mana. Handuknya harus dicuci. Oh, sandalku. Penuh pasir. Bagus. Serasa kayak bawa pulang pantai aja. Kok bisa gini sih? Dari mana asalnya ya? Wah, banyak banget nih pasirnya. Setidaknya aku bisa bikin istana pasir. Nyembelin banget. Pasti ada solusinya biar gak begini. Eh, pasirnya bakal menuhin tasku. Hmm, harus gimana nih? Ah, aku ada ide. Gantungan kunci popitku. Pas banget. Jepitin sandal di gantungan kunci. Lalu pasang dirits tasku. Ide keren kan? Tasku bebas pasir. Aduh. Ah, permisi. Ah, sakit. Oh, terbakar matahari nih. Hei Sky, lihat nih. Ah. Wah, kamu kayak lobster. Coba kudinginkan. Enggak, enggak. Itu gak bisa. Gimana? Lebih enakan? Ah, aku tahu. Rasanya sakit banget. Kipas ini bakal bantu. Jangan. Malah bikin nyebelin. Kupikir bakal berhasil. Aku tahu cara ngatasinya. Cowokku dulu pemadam kebakaran. Oke. Aku pelajar beberapa hal. Kamu sehat? Jangan. Kamu mau ngapain? Hentiin dong. Hentiin dong. Aku tahu. Jangan kemana-mana. Aku cuma mau ambil sesuatu di freezer. Es batu ini yang kita butuhin. Pasti berhasil nih. Apa yang mau dia lakuin? Percaya aku deh. Ini cara pas meredakan terbakar matahari. Kamu cuma butuh cetakan es batu dan gel lidah buaya. Isi cetakan dengan gel lidah buaya. Lalu taruh di freezer biar padat. Buat ngobatin terbakar matahari, cobain deh. Oke, kalau kamu yakin? Aw, sakitnya. Kulitku kayak terbakar. Sebenarnya ini ide keren. Oke, ini dia. Ah, rasanya enak. Ini jelas membantu. Apa juga aku bilang? Udah enakan nih. Yes! Hmm, rasanya enak banget. Eh, halo. Sky, dia tuh. Apa kabar? Hai. Hey. Astaga. Yang kelihatin aku? Cewe jorok. Kemana dia? Yaudah, lezat. Emang? Iya. Hah? Sekarang kenapa? Ah, malu-maluin. Kenapa selalu terjadi? Ah, es krimku. Aku bisa makan ini seharian. Lezat. Aku harus gimana? Makasih. Ah, pemborosan es krim. Bentar, aku ada ide. Ambil es krim. Masukin stiknya di catatan muffin. Ini keren. Gak kotor lagi. Hih. Wow. Astaga. Hey, imut. Hey, kamu. Es krimnya enak banget. Wadah muffinnya menampung semua. Ah, trims. Hotel yang indah. Yuk bongkar bawa anda ke pantai. Aku udah pengen berjemur. Ini gak akan lama. Eh, apa Lexi udah siap? Bikiniku gak ketemu. Panas bikin rambut berantakan. Hmm, keren. Aku harus buruan. Mana bikiniku? Harusnya di sini. Ayo pergi. Ada masalah. Yang ketemu cuma bawahan bikini. Oh, cuma itu. Gak masalah. Aku juga gitu. Kamu cuma butuh tali sepatu. Lihat. Cobain deh. Itu mungkin berhasil. Ambil bawahan bikini. Balik bawahannya. Lalu ambil tali sepatu dan selipin di bawah bikini. Setelah itu, lilitin tali sepatu di lehermu. Silangin ujungnya dan selipin lagi ke bawahan. Lingkarin di belakang punggung dan ikat. Keren kan? Kamu siap? Siap. Ah, kita butuh satu hal lagi. Apa lagi? Ini dia. Biar kita gak kepanasan. Ah, ayo. Ini dia mie lezatnya, sayang. Ingat, harus dihabisin ya. Tenang aja, ayah. Kamu siap, bonekaku? Wow, kamu penari yang hebat. Anggun sekali. Pengen deh bisa kayak gitu. Kok kamu gak pusing ya? Hmm, kayaknya udah nih. Nontonin kamu bikin aku lapar. Hmm, enak. Mie-nya beneran enak. Oke, giliranmu lagi. Teruslah berputar. Fiuh, akhirnya pulang. Tanding sepak bola bikin aku capek. Aku butuh istirahat. Gak sabar mau lepas sepatu. Ah, leganya. Waktunya tidur siang. Tunggu. Ini bau keju. Baunya menyengat hidung. Sepertinya aku tahu pelakunya. Kita harus melepas ini. Jangan sampai ibunya lihat. Astaga, yang bener aja. Serangga. Udah ku bilang gak boleh bawa peliharaan. Ada apa lagi di sini? Yang ini lebih buruk. Menjijikan. Kok bisa sih? Haduh, aku gak mau tahu. Aku tahu solusinya. Kamu ikut denganku. Yoing. Aku udah ngisi kaos kaki dengan sabun. Pastikan kaki Betty terkena sabun semua. Aku bisa pakai sepatu karet ini untuk membersihkannya. Kakinya bisa terbilas merata. Semoga airnya hangat dan nyaman. Sudah cukup. Kembali ke tempat tidur. Gak ada kotoran lagi. Semua bersih. Pastikan Betty merasa nyaman. Nah, gini lebih baik. Tidurlah yang nyenyak, sayang. Wah, hari ini berat. Ayo keluar dari sini. Jangan sampai dia bangun. Waktunya bermain. Ayo, let's go. Eh, enggak. Jangan itu. Udah, tenang aja. Biar aku yang lakuin. Awas. Wuhu. Kita berhasil. Ajar dia, kawan. Ini luar biasa. Rasanya aku semangat banget. Jangan dilepas ya. Wow, ruangannya berputar. Naik. Ini gak boleh, kan? Ayolah. Ini pasti seru. Betty gak akan tahu. Rasa dia butuh makeover. Ini bakal bikin dia glowing. Wow, tugas kita udah selesai. Kerja bagus. Ayo, malam masih panjang. Saatnya jalan-jalan. Aku selalu pengen coba ini. Pegang erat-erat. Mungkin akan sedikit berantakan. Aku gak punya SIM. Tunggu. Kenapa baru bilang? Oh my God, ini luar biasa. Wuhu. Lebih cepat, lebih cepat. Ayo, tancap gas. Ini belum apa-apa. Oh yeah, ini maksudku. Aku mau muntah, tapi aku suka. Aku gak mau. Malam ini berakhir. Sebaiknya kita kembali tidur. Iya, aku udah capek. Aku udah gak semudah dulu. Ingat gak waktu kita berpesta sepanjang malam? Iya, seru banget. Oh, udah pagi ya. Mimpiku aneh banget. Masa aku mimpi bonekaku hidup? Apa? Kok? Apa yang terjadi tadi malam? Itu mimpi, kan? Ngomong apa aku? Pastilah itu mimpi. Sebaiknya aku bersihin. Ayo, ayo. Tidak, jangan dioper. Uh, kenapa begitu sih? Hai, ayah. Yuk, main. Jangan sekarang, sayang. Ini pertandingan besar. Ayolah, kita gak pernah main bareng. Kamu lihat cuaca di luar. Kita gak bisa keluar. Ada badai. Ih, mau gimana lagi? Padahal aku gak sabar. Maaf, nak. Mungkin lain kali. Uh, golnya kelewatan. Ayah lebih sering nonton bola daripada main sama aku. Ini gak adil. Terpaksa dia main sama dingin lagi. Oh, tangkapan bagus. Lihat ini, ayah. Betty menembak dan meleset. Ih, awas. Wow, tembakan tipuan. Aku gak tahu kenapa bisa gitu. Oper, oper bolanya. Ayo. Tidak. Tidak. Uh. Bisa bencol tuh. Apa yang terjadi? Tadi ada sesuatu yang terbang dan duar. Tunggu. Kenapa kacau begini? Astaga. Betty, kamu yang melakukan ini ya? Ibumu pasti marah banget. Semuanya hancur. Betty gak disini? Oh. Main kali main di luar ya. Hmm, di luar masih ada badai. Tapi gak apa-apa. Kamu bisa pakai payung ini. Uh, kayaknya enggak. Harusnya dibuang nih. Tunggu. Ayah punya ide bagus. Tunggu bentar ya. Ah. Harus sedikit dimodifikasi. Gonting. Oke. Ini dia. Semoga berhasil. Semoga ini berhasil. Selotip. Siap. Baik. Ayah, meres. Sepertinya sudah cukup. Wow, ini luar biasa. Ayo cobain. Oh, lumayan nyaman. Kita serasi kan? Siap untuk main? Pastinya. Ayo, let's go. Uh, aku benci kerja. Membosankan. Aku benci PR. Gak ada habisnya. Jam berapa sekarang? Oke, kita resmi liburan. Ini bisa dibuang ke tempat sampah. Dan aku gak perlu pakai baju ini. Ah, ini baru pas. Akhirnya bisa jadi diri sendiri. Kamu ikut, Betty. Akhirnya ayah bilang, Dada tugas sekolah. Aku senang bisa lepas seragam ini. Ini bukan gaya aku. Aku udah nunggu-nunggu. Senang banget. Aku gak butuh ini lagi. Bagaimana penampilanku? Hmm, mending aku ngemasin tas. Harus bawa hal-hal yang penting. Kita perlu bawa permen saat liburan. Selai coklat juga gak ketinggalan. Ya, benar sekali. Kayaknya aku siap. Tunggu, aku hampir lupa. Kamu ikut ya, Teddy? Hah? Apa? Kamu gak punya celana pendek? Gak kuduga. Lihat nih, kamu bakal jadi keren. Semoga muat ya. Hmm, agak padat dikit ya. Dikit lagi. Coba tahan nafas, Teddy. Yuk, masuk. Eh, gak bisa nih. Tunggu bentar. Aku harus bawa baju apa ya? Tas ayah masih lowong. Sempurna. Teddy, ini rahasia ya. Gimana menurutmu? Keliatannya cukup nyaman. Yuk, masuk. Kamu gendutan ya. Nah, waduh. Harus pergi. Bawa aja semuanya. Teddy, ngapain dikoper ayah? Maksud ayah apa? Yuk, kita pergi. Aku tahu harus apa. Masukkan Teddy ke dalam kantong ini. Terus, tutup bagian atasnya. Selanjutnya, kita butuh vakum. Ayah suka bagian ini. Pakai vakum cleaner untuk menyedot udara dari kantong. Lihat, dia mengecilkan. Seharusnya sudah bisa masuk ke dalam tasmu. Kita coba. Wow, ayah sulap ya. Keren banget. Jadi muat. Sepertinya udah semua. Ayo, kita harus ngejar pesawat. Aku kehabisan ruang untuk menggambar. Bentar, semua kertasku udah kepake. Haduh, aku gak bisa menggambar lagi. Ma, kamu gak apa-apa sayang. Aku kehabisan kertas. Tenang, lihat ya. Mama serika kertasnya dan tintanya hilang. Wow, sulap. Sekarang aku bisa menggambar. Makasih, Ma. Sama-sama sayang. Silahkan gambar yang cantik ya. Lihat bonekaku, Ma. Bagus sayang. Aku bosen. Aku main sama boneka teddy ini aja. Oh, aku bosen main boneka. Brrm, Brrm, Brrm. Brrm. aku pengen mainan baru. Dia kenapa sih? Sss, Mama gak suka kamu cengeng. Kamu ada tombol off-nya gak sih? Oke, ambil kunci mobil Mama. Gak apa-apa, ambil aja. Tuh kan, langsung diem. Pasti bakal seru banget. Wow. Kincelong banget. Dan semua milikku. Punya sim aja belum? Sabuk pengaman. Aku mau ngebut. Keselamatan nomor satu. Mari kita mulai. Brrm. Wuuu, aku pembalap terbaik yang pernah ada. Bip, migir, bip, wuuu, hai, lihat mobilku. Keren banget. Kamu gak apa-apa sayang. Oh, oke, Mama ngerti. Tapi mobil itu mewah. Andai aku punya mobil kayak gitu. Andai aku tahu harus gimana. Hah, apaan tuh? Mobil mainan ya? Ini pasti hari keberuntunganku. Aku bisa ngasih ini ke Annie. Tapi dia harus jalanin mobil ini di suatu tempat. Aku tahu harus apa. Taruh kaos putihmu di permukaan yang rata. Ambil spidol hitam untuk menggambar garis melengkung. Lakukan ini sampai ke bagian bawah. Gambar garis kedua buat bikin jalanan. Sekarang gambar marka jalan. Abis itu, mulai warnain jalannya. Pastiin kamu bikin marka jalannya ya. Kalau udah selesai, hasilnya kayak gini. Waktunya nyalain mesin. Hei Annie, Mama punya sesuatu. Tapi bukan cuma itu. Wow, jalanan. Keren. Brum, Brum. Hmm, lumayan pijatannya. Mama pinter. Ma, ini mobil tercepat yang pernah ada. Lihat deh. Hah? Ups. Tidak apa-apa sayang, cuma sakit sedikit. Ahem, malu-maluin banget. Ups. Udah pagi ya? Bangun, Nona. Maaf bunganya. Oke. Mana yang mau Nona pakai? Hmm, nggak tahu. Oh, yang lain. Siap, Nona. Ini bagus? Nggak. Oh, itu berkilau banget. Nggak, aku nggak suka. Mungkin yang simple aja. Nggak. Aku butuh pekerjaan baru. Aku datang, Nona. Wow. Pasti bakal memar. Semua pakaian di rumah ini ada di sini. Nggak. Serius? Tunggu bentar. Mungkin kita bisa pakai kacamata VR itu. Seharusnya kepikiran dari tadi. Aku lagi nggak pengen main game. Pakai aja. Siapa yang matiin lampu? Sebentar. Oh, mewah banget. Akhirnya. Hmm, aku nggak suka. Sudah kuduga. Oh, imut nih. Gimana penampilanku? Cantik. Makasih. Kamu bisa pergi. Aku mau tidur lagi. Apa? Yang bener aja. Aku benci ayam jago. Aku masih capek. Tapi mending bangun deh. Bau apa nih? Jiji. Oh, bauku. Pakai apa ya hari ini? Ini doang. Cuma ada ini. Satu kaos. Udah gitu berlubang. Aku harus pake sesuatu. Aku harus pake sesuatu. Mau gimana lagi? Nggak adil. Andai aku punya pakaian baru. Apaan nih? Hei, aku lupa punya ini. Mungkin aku bisa pake ini untuk nyari pakaian baru. Pasti seru. Imut juga. Ini yang lebih kasual. Ada lagi? Oh, aku cocok pake merah. Sayangnya aku nggak punya baju begini. Cuma kaos ini. Tapi ini seru. Wow. Ma, liat deh. Ada apa sayang? Wih, jus kotak ini enak. Ah, habis. Ambil satu lagi. Ayo Ma. Oke, tapi jangan lama-lama ya. Ah, enak juga duduk dan nyantai gini. Jus kotak ini udah kosong. Padahal pengen nyoba. Nggak apa-apa sayang. Mama punya solusi. Mama punya air. Air? Bosen? Oh, oke. Aku tahu. Aku punya selai stroberi. Aku masukin ini ke air. Jangan sampai Annie lihat. Segini cukup. Ma, lagi ngapain? Aku pengen jus. Aku udah usaha. Hidup ini memang kejam. Bentar, aku tahu harus apa. Aku bisa pakai kotak jus ini. Tinggal potong jadi dua. Lalu taruh airnya di dalam. Annie nggak bakal tahu. Eh, bagus juga. Annie, ini untukmu. Beneran? Hmm, enak. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Aku suka punya kolam renang sendiri. Lihat aku. Aku berenang. Siuh, capek juga. Lantai dulu. Hangatnya. Aku harus mendinginkan diri. Silahkan, Nona. Yang bener aja. Apaan tuh? Ini air? Paman, ada masalah nih. Aku pengen minuman yang menyegarkan. Siap. Nana, Nana, Nana. Betty layak dapat jus jeruk segar terbaik. Dia nggak pantas coba minum air. Jangan khawatir, Betty. Perjalanannya jauh. Silahkan, Nona. Kenapa lama? Aku laporin Mama nih. Kerjamu nggak benar. Nah, ini rumahku. Wow, gede banget. Ya iyalah. Ayo duduk. Wow, mainanmu banyak banget. Dan ada banyak uang. Kamu bawa apa? Nggak terlalu keren sih. Cuma itu. Iya, ini monyetku. Iyuh. Lihat semua tas itu. Kamu beruntung banget. Semuanya cakep. Wow, iya, aku butuh tas baru setiap hari. Lihat dari dekat ya. Aku belum pernah ngelihat tas sebanyak ini. Cantik-cantik. Oh, lihat yang ini. Kamu ngapain? Eh, permisi. Sini, In. Ini mahal banget tau. Lihat bekas jarinya yang kotor. Aku cuma punya kantong kereset. Aku nggak bakal punya barang bagus. Oh, aku penasaran apa isi kotak itu. Kamu mau kemana lagi? Lihat semua barang keren ini. Itu cuma sampah. Hmm, kotak ini buatku ya. Tunggu bentar. di atas baruku. Oh, bagus banget. Kamu beli di mana? Aku mau juga. Ambil aja. Ya ampun, ini cakep banget. Ini favorit baruku. Makasih banyak. Gimana kalau tukeran? Hmm, harusnya aku tahu kalau ada syaratnya. Adil sih. Tapi aku nggak senang. Nih, kamu bisa ngambil ini. Beneran? Itu untukmu. Yang penting aku punya ini. Hmm, nggak muat di rang. Aku berubah pikiran. Eh nih, dia tadi ada di sini. Aduh, udah nggak tahan nih. Akhirnya bisa ke toilet juga. Agak heboh ya. Tapi aku tahu cara meredam kehebohannya. Cuma butuh selembar tisu toilet aja. Tempatkan pas di bagian ini. Nggak akan nyiprat lagi deh. Dadah pantat basah. Ah, kopinya enak. Cara terbaik untuk memulai hari. Maaf sayang, aku kebelet nih. Aku duluan ya. Waduh, keduluan. Terpaksa nunggu deh. Apa? Apa yang baru saja terjadi? Anak kita ya? Ah, lega. Udah kelar nih. Yuh, bau banget. Kayaknya aku salah makan deh. Tunggu, pengharum ruangannya habis. padahal lagi butuh nih. Meh, nggak apa-apalah. Urusanku disini udah selesai. Apa yang terjadi di dalam sana? Udah nih. Akhirnya. Eww, kamu duluan aja deh. Ya ampun, baunya gini amat. Baunya parah banget. Kok bisa bau gini sih? Ini beneran menyengat hidung. Coba kamu cek dulu deh. Yak, menjijikan. Eww, harus dibersih ini. Oh, bisa pakai ini. Eww, tapi habis. Tunggu bentar. Aku tahu harus ngapain. Saatnya beraksi. Ambil sabun cair. Ambil juga mangkuk. Masukkan sabun ke dalam mangkuknya. Bakalan butuh banyak nih. Kayaknya cukup sih. Selanjutnya, ambil gelatin. Tambahkan ke dalam mangkuknya. Kayak gini. Sempurna. Lalu tambahkan soda kue. Kayak bikin kue ya. Tapi ini bukan buat dimakan sih. Nah, yang ini bakal bikin baunya segar. Jadi masukkan pasta gigi. Supaya ada rasa mieknya. Kayaknya udah semua nih. Tinggal diaduk deh. Gunakan stick es loli untuk mencampur semuanya. Sejauh ini oke lah. Sekarang masukin ke alat cintik. Kencangkan tutupnya. Udah siap nih. Saatnya membersihkan toilet. Kamu pasti butuh ini. Semuanya aman terkendali. Aplikasikan langsung di bagian ini. Persis kayak gini nih. Kayak bikin frosting kue. Mari gunakan warna yang berbeda. Aku pakai sabun dan pasta gigi yang berbeda untuk ini. Oke, saatnya disiram. Hmm, cium deh. Wow, segar juga ya. Sanagi, keluar dari sini. Cepat dong, sayang. Akhirnya. Hei, Pak. Seriusan, deh. Kalian lihat kan? Halo, teman kecilku. Ayo mandi dulu. Tunggu, kamu buang air kecil. Menjijikan. Padahal udah ku ingetin loh. Bau apa itu? Oh, ternyata aku. Sebaiknya aku sabunan. Ah, ini dia. Hmm, baunya seperti kelapa. Ups, licin. Kembali ke sini. Kamu pikir bisa kabur ya? Aduh, nyebelin deh. Mama, sini dong. Ada apa, Justin? Sabunnya jahat nih. Kabur terus sabunnya. Aku harus gimana dong? Hmm, jadi itu masalahnya. Mama pikirin dulu ya. Tunggu, Mama tahu harus ngapain? Pertama, ambil sabun batangan dan parutan. Parut sabunnya. Kumpulkan hasilnya dalam sebuah mangkuk. Parut yang banyak. Kira-kira setengahnya lah. Nggak akan lama kok. Kalau udah, lelehkan sabunnya. Selanjutnya, ambil popitnya Justin. Tuang langsung ke dalam popitnya. Eh, tapi belum selesai. Aku butuh pengering rambut. Gunakan biar sabunnya mengeras kembali. Lalu, ke langkah selanjutnya. Oleskan lem di sini. Lalu, ambil sepotong kain. Langsung tempel deh. Lalu, tambahkan sabun lagi di atasnya. Buat agar saling menempel. Oh, Justin, lihat ini. Ini akan memudahkanmu pas sabunan. Uh, siniin. Wow, keren banget. Mengagumkan. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Siap berangkat, Jasmine? Hei, Ma. Ada apa? Aku harus ke toilet. Udah kebelet nih. Yang bener aja sih. Oke, tapi cepat ya. Tenang aja, Ma. Kenapa selalu begini sih? Udah selesai belum? Parah. Parah banget, Ma. Basah semua. Aku gak bisa menghentikannya. Lihat gaunku. Ada apa ini? Aku gak mood cerita sih. Tapi, yaudahlah. Seharusnya minum sodanya jangan banyak-banyak tadi. Tunggu dulu. Toiletnya kok beda sih? Ini, ini toilet orang dewasa. Wow, lihat. Gede banget. Baiklah, aku bisa kok. Pasti gampang kok. Tolong, tolong. Gak berjalan sesuai rencana. Toiletnya nakal. Dia gak mau nurut. Semuanya di luar kendali. Kamu ngomong apa sih? Ah, mama paham. Sini ikut. Kita butuh gadget yang praktis ini. Ini adalah dudukan toilet yang sempurna buatmu. Yuk dicoba. Wow, lihat. Binggir. Langkah kecil Jasmine menuju toilet orang dewasa. Uh, nyaman juga. Mama tinggal dulu ya. Makasih, Ma. Menarik. Tunggu, ada yang beda nih. Toiletnya baru ya? Dicoba aja lah. Kok enak juga ya? Oh iya. Mudah pagi ya? Aku udah bangun nih. Saatnya main game. Oh, aku cakep juga. Padahal baru bangun tidur. Uh, nafasku bau. Sebaiknya aku siap-siap. Siap-siap ah. Hari yang indah. Penasaran petualangan apa yang menungguku? Rasanya pengen tidur lagi deh. Aduh, kok ada ini sih di sini? Ada-ada aja. Saatnya beraksi. Rutinitas kecantikan wajib dilakukan. Aku harus selalu tampil sebaik mungkin. Setidaknya produk favoritku ada semua di sini. Mulai dengan rambutku. Harus terlihat cantik nih. Usaha gak bisa bohong. Hmm, apa lagi ya? Oh iya, berendam dulu ah. Waktunya memancakkan diri. Ini adalah cara terbaik untuk memulai hari. Saatnya siap-siap. Mulai dari mana dulu nih? Wow, lihatlah kekacauan ini. Aku beneran harus bersih-bersih. Tapi kayaknya banyak yang harus dikerjain deh. Dan aku kan orang sibuk. Hmm, tapi gak bisa dibiarin seperti ini. Oh, aku tahu. Aku emang jenius. Harus cepetan nih. Kenapa gak kepikiran dari tadi sih? Jangan sampai ketahuan. Hati-hati. Tenang, tenang. Semoga Lily gak tahu aku di sini. Aha, ini dia yang aku cari. Aku cuma perlu mindahin semua ini. Wow, barangnya Lily banyak amat sih. Hmm, baunya harum juga. Fokus, Justin. Hampir selesai nih. Waktunya kabur. Sungguh kejahatan yang sempurna. Dia gak sadar. Hehe, dadah. Ini akan terlihat bagus di kamar mandiku. Fiu, berhasil. Kamu di sini aja deh. Benar, tepat di samping wastafel. Nah, udah nih. Sekarang aku bisa relax. Pagi yang indah. Bak mandi udah siap. Beneran gak sabar deh. Aku ambil cleanser dulu. Tunggu sebentar. Apa? Apa yang terjadi? Justin! Dia cari masalah sama aku. Dia selalu aja begini. Hei, maksudmu apa sih? Bisa ngetuk pintu dulu gak sih? Itu tuh punya aku. Jangan diulang ya. Tidak, aku butuh benda itu. Lain kali, awas aja ya. Dia tuh bener-bener deh. Biar ku balikin ke tempat semula. Awas aja, aku pasti ngadu ke mama nih. Dia selalu mengacak-ngacak barangku. Lily, kamu gak boleh merusak waktuku di toilet. Ini milikku sekarang. Kamu gak bisa menghentikanku. Oh ya, kita lihat aja nanti. Tunggu bentar. Aku punya ide yang lebih baik. Kosongkan kotak-kotak ini, lalu letakkan seperti ini. Terus ambil lem tembak. Kasih lem di sepanjang tepinya. Yang rata ya. Sekarang tempelkan kotak lain di atasnya. Lanjut terus. Susun semua kotaknya kayak gini. Kayaknya udah nih. Hei, Justin. Luar biasa. Kemana aja aku selama ini? Lily, kamu mau ngapain? Aku datang dengan damai. Aku buat ini untukmu. Apa? Aku udah punya rak. Eh, tapi boleh juga. Oke, kita sepakat. Wow, lihat. Cakep juga. Senang berbisnis denganmu. Terserahlah. Jangan sentuh raku lagi ya. Jujur aja deh, kita semua menghabiskan banyak waktu di kamar mandi. Itulah sebabnya kami hadirkan beberapa kiat hebat untuk membuat waktumu di sana jadi lebih nyaman. Apa kiat favoritmu? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru kayak yang satu ini. sub indo by broth3rmax Terima kasih.